Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 333. Gelagah putih diantar oleh Kipatih Mandaraka dan Agung Sedayu telah menghadap Pangeran Adipatianom. Ia langsung mendengar perintah Pangeran Adipatianom kepadanya bawa tongkat baja putih itu ke Mataram, dan serahkan padaku. Gelagah putih menunduk dalam-dalam. Terdengar suaranya bergetar hamba pangeran. Hamba akan membawa tongkat baja putih itu ke Mataram. Semoga Yang Maha Agung memberi kemampuan kepada hamba. Doa restu Kang Jeng Pangeran yang hamba mohon. Perincian perintah itu akan diberikan oleh Yang Patih Mandaraka. Hamba Pangeran. Perintah Kang Jeng Pangeran Adipatianom singkat dan tegas. Kemudian Kang Jeng Pangeran itu pun meninggalkan Kipatih Mandaraka yang masih akan memberikan beberapa pesan khusus kepada Gelagah putih. Kipatih pun kemudian memberikan beberapa pesan lagi kepada Gelagah putih. Bahkan Kipatih itu pun telah minta agar Gelagah putih bermalam di Kepatihan. Aku ingin memberikan sedikit petunjuk khusus tentang ikat pinggangmu itu, Gelagah putih. Hamba akan sangat berterima kasih. Sementara itu, biarlah Kakangmu Agung Sedayu kembali lebih dahulu ke Tanah Perdikan. Bukankah Kakangmu Agung Sedayu akan mengurus segala sesuatunya berhubungan dengan hari pernikahanmu dengan raraulan? Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Beberapa saat kemudian, maka ketiganya pun telah kembali ke Kepatihan. Kipatih Mandaraka minta agar Gelagah putih ditinggal saja di Kepatihan selama tiga hari tiga malam. Ia akan menjalani laku khusus. Agung Sedayu tidak berkeberatan. Setelah beristirahat beberapa saat di Kepatihan, maka Agung Sedayu pun segera minta diri. Besok aku akan kembali bersama Sekar Mirah Kipatih. Jika Kipatih tidak berkeberatan, kami akan mohon diizinkan bermalam di sini, sementara kami akan menghubungi orang tua raraulan. Tentu aku tidak berkeberatan berkata Kipulih Mandaraka. Setelah tiga hari tiga malam, maka kami akan mengajak Gelagah putih langsung ke Jatianwamu untuk menemui Paman Widura dan Kakanguntara, sehubungan dengan pernikahannya. Mereka akan mengerti bahwa upacara ini akan berlangsung sangat sederhana. Besok jika segala sesuatunya sudah selesai, maka tidak ada salahnya keluarga. Raraulan dan keluarga Agung Sedayu menyelenggarakan upacara meriah dengan mengundang banyak orang. Demikianlah hari itu juga. Agung Sedayu kembali ke Tanah Perdikan menoreh. Ia minta Sekar Mirah Bur siap-siap untuk pergi ke Mataram. Mereka akan mewakili orang tua Gelagah putih menemui orang tua raraulan, seorang yang terpandang di Mataram. Persoalan yang dikemukakan oleh Agung Sedayu dan Sekar Mirah memang sangat mengejutkan. Mula-mula orang tua raraulan sungat berkeberatan. Namun Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun menjelaskan bahwa mereka tidak dapat lagi mencegah raraulan. Sementara itu, tentu bukan pilihan yang baik, jika Gelagah putih dan raraulan pergi mengembara berdua, sementara mereka masih belum terikat dalam perkawinan. Bukannya kami tidak percaya kepada keduanya, tetapi kami hanya ingin meredam kata orang. Kakek raraulan yang sudah menjadi semakin tua, Kilurah Beranjangan, ternyata mendukung rencana Agung Sedayu itu. Sehingga akhirnya orang tua raraulan pun tidak mempunyai pilihan lain. Tetapi kami ingin bertemu dengan raraulan lebih dahulu minta orang tua raraulan. Dalam waktu sebulan, segala sesuatunya telah selesai. Tidak ada upacara yang meriah. Yang diundangnya hanya sana kadang terdekat. Namun dalam waktu yang sebulan itu telah banyak sekali yang terjadi. Kecuali perkawinan Gelagah putih dengan raraulan, maka keduanya pun telah sempat menempa diri pada saat-saat menjelang perjalanan yang gawat. Terutama raraulan. Agung Sedayu sendiri bersama Kijaya Raga lah yang telah membuka kemungkinan bagi raraulan untuk meningkatkan ilmunya di sepanjang perjalanannya. Sementara itu, Gelagah putih pun telah menjalani laku khusus. Kipatih Mandaraka telah memberikan petunjuk terperinci tentang ikat pinggang yang telah diserahkannya kepada Gelagah putih beberapa waktu sebelumnya. Pangeran Adipatih Anom sendiri seakan-akan sudah melupakan perintahnya kepada seorang anak muda yang bernama Gelagah putih. Kang Jeng Pangeran Adipatih Anom memang tidak memberikan batasan waktu. Segala sesuatunya tentang tongkat baja putih itu sudah diserahkan kepada kebijaksanaan Kipatih Mandaraka. Pada hari-hari terakhir menjelang keberangkatan Gelagah putih, maka Kipatih Mandaraka telah memberikan bekal secukupnya bahkan Kipatih itu pun berpesan jika perlu datanglah ke Kepatihan. Aku tidak berpesan bahwa kalian tidak boleh kembali sebelum membawa tongkat baja putih itu. Tidak. Kembalilah kapan saja jika perlu. Mungkin bekalmu habis. Mungkin kau memerlukan nasihat dan petunjuk, atau ada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang kau perlukan. Gelagah putih mengangguk dalam-dalam. Dengan nada dalam ia pun berkata terima kasih atas segala kemurahan Kipatih Mandaraka. Hamba. akan melakukan apa saja yang dapat hamba lakukan untuk melaksanakan perintah ini. Yakinkan dirimu. Sementara itu di setiap saat kau pun harus mendekatkan dirimu kepada Yang Maha Agung. Kau harus selalu mohon petunjuk serta perlindungannya. Tugas yang korban adalah tugas yang mulia. Yang penting bukan tongkat baja putih itu sendiri. Tetapi akibat dari keberadaannya di antara orang-orang yang tamak dan kehilangan kendali diri. Jika kau berhasil, maka itu berani bahwa kau telah menghindarkan benturan-beneluran kekerasan yang akan dapat menelan banyak korban. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti persoalannya. Tanda petik. Sekali lagi gelagah putih mengangguk dalam-dalam. Nah, kau dapat berangkat kapan saja. Tanda petik. Demikianlah, maka gelagah putih dan rara wulan pun telah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Mereka sepakat untuk berangkat dan tanah perdikan menoreh dari rumah Agung Sedayu. Bekal yang dibawa oleh Agung Sedayu dan rara wulan, selain uang yang diberikan oleh Kipatih Mandaraka mereka juga membawa berbagai jenis obat-obatan. Bahkan Agung Sedayu telah membekali sedikit pengetahuan tentang obat-obatan sehingga jika diperlukan, gelagah putih akan dapat meramu obat-obatan sendiri, meskipun terbatas sekali. Perjalananmu panjang gelagah putih dan rara wulan berkata Agung Sedayu hati-hatilah di sepanjang jalan aku katakan atau tidak aku katakan, kalian seharusnya sudah tahu, bahwa taruhan dari perjalanan kalian adalah seluruh hidup kalian. Gelagah putih dan rara wulan mengangguk. Sebenarnya lah Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Kijaya Raya tidak begitu banyak memikirkan kepergian gelagah putih. Gelagah putih sendiri sudah mempunyai pengalaman yang akan dapat memberikan tuntunan kepadanya. Namun rasa-rasanya jantung mereka tergetar jika mereka melihat rara wulan yang akan menyertai kepergian G, agah putih itu. Bahkan hampir semalam suntuk Sekar Mirah tidak dapat tidur, menjelang keberangkatan gelagah putih dan rara wulan di pagi harinya. Dalam pada itu, gelagah putih dan rara wulan juga minta izin kepada Kigede menoreh sehari menjelang keberangkatan mereka. Tetapi gelagah putih tidak menyebutkan tugas kepergiannya secara terbuka. Bagaimanapun juga tugas yang diimbannya adalah tugas khusus. Kepada Empuisanata dan Yidwani, gelagah putih juga tidak menyebutkan dengan jelas tugas apa yang sebenarnya diimbannya. Bagaimanapun juga, gelagah putih sadar bahwa keduanya pernah berada di dalam lingkungan mereka yang menginginkan kebangkitan sebuah kekuatan dengan landasan sebuah perguruan dengan lambang kepemimpinannya sepasang tongkat baja putih. Pada saatnya gelagah putih dan rara wulan berangkat meninggalkan rumah Agung Sedayu, maka pagi-pagi sekali seisi rumah itu sudah terbangun. Bahkan Sekar Mirah yang hampir tidak tidur semalam suntuk, telah menyiapkan minuman hangat serta makan pagi bagi keduanya. Sukra merasa sangat kecewa bahwa gelagah putih akan pergi untuk waktu yang tidak diketahui. Namun gelagah putih sudah memberikan beberapa pesan dan petunjuk kepadanya, sehingga Sukra itu dapat berlatih sendiri meningkatkan keterampilan yang landasannya telah dimilikinya. Sebelum matahari terbit, gelagah putih dan rara wulan pun telah siap untuk berangkat. Sekar Mirah yang memiliki pengalaman yang luas itu, rasa-rasanya tidak sampai hati melepaskan rara wulan pergi. Ketika mereka sudah turun ke halaman, maka dipeluknya rara wulan yang telah menjadi istri gelagah putih itu. Titik-titik air matanya membuat metu Sekar Mirah berkaca-kaca. Hati-hati di perjalanan rara desis Sekar Mirah. Meter rara wulan pun menjadi basah. Namun rara wulan itu pun tersenyum sambil berkata doakan aku mbo kayu. Sekar Mirah mengangguk. Katanya ya. Aku akan selalu berdoa untuk kalian berdua. Ketika mereka sudah melintasi halaman, maka mereka pun berhenti di regol. Gelagah putih dan rara wulan telah mencium tangan agung sedayu, Sekar Mirah dan kijaya raga. Sukra yang juga melepas gelagah putih dan rara wulan berdiri bagaikan membeku. Kau harus rajin berlatih, sukra pesan gelagah putih. Sukra mengangguk. Sejenak kemudian, maka kedua orang suami istri itu pun melangkah meninggalkan regol halaman rumah agung sedayu. Yang melepas mereka di regol halaman masih berdiri termangu-mangu. Agung sedayu yang berpaling kepada istrinya, melihat metu yang masih berkaca-kaca itu. Dengan nada dalam agung sedayu pun berkata aku percaya kepada mereka. Sekar Mirah mengangguk. Namun ia pun bertanya dengan suara yang bergetar kemaim tujuan mereka pertama-tama. Tanda tanya. Tentu kejati Anom. Keduanya akan menghadap Paman Widura dan Kakang Untara. Mereka pun akan mulai pelacakan mereka dari keterangan orang-orang yang tertangkap di lemah cengkar. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Katanya semoga mereka dapat melakukan tugas mereka dan berhasil dengan baik. Yang Maha Agung akan membimbing mereka, Desis Agung Sedayu. Dalam pada itu, gelagah putih dan raraulan yang menempuh pengembaraan mereka dengan berjalan kaki, telah meninggalkan pintu gerbang padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Justru karena perjalanan mereka akan panjang tanpa batas, maka mereka tidak nampak tergesa-gesa. Mereka berjalan sambil memindangi hijaunya sawah yang membentang di bulak yang panjang. Embun masih nampak bergayut di ujung daun padi yang hijau. Di tengah bulak mereka berpapasan dengan seorang anak muda yang baru pulang dari sawahnya melihat apakah air telah cukup banyak menggenang di sawahnya, yang bertanya dengan nada tinggi kemana gelagah putih? Gelagah putih tersenyum sambil menjawab aku akan pergi menemui ayah. Oh di mana? Di Jatianom. Bukankah Jatianom itu jauh dari sini ya agak jauh? Kau hanya berjalan kaki saja? Bukankah kau sering pergi berkuda? Manakah yang lebih jauh, Mataram atau Jatianom? Gelagah putih tertawa jawabnya sama jauhnya, di mana kudamu yang besar dan tegar itu? Kuda kami sedang beristirahat, jawab gelagah putih. Anak muda itu tidak bertanya lagi. Baginya, kepergian gelagah putih dan raraulan itu wajar-wajar saja, karena keduanya telah menikah. Agaknya mereka akan menikmati hari-hari bahagia mereka berkata anak muda itu di dalam hatinya. Pertanyaan serupa ternyata banyak didengarnya ketika mereka melewati padukuhan-padukuhan di lingkungan tanah perdikan menoreh. Setiap orang, apalagi anak-anak muda, telah mengenalnya dengan baik. Mereka selalu menanyakan, kenapa mereka berdua hanya berjalan kaki, sementara mereka tahu bahwa raraulam pun sering sekali naik kuda pula. Tetapi hampir semua orang berpendapat, justru karena keduanya pengantin baru, maka keduanya ingin menikmati tamasya mereka sebaik-baiknya. Ketika kemudian matahari naik, gelagah putih dan raraulan melangkah mengikuti jalan yang agak ramai menuju Kalipraga. Mereka akan menyeberangi Kalipraga di penyeberangan sisi utara. Ketika mereka mengikuti jalan yang agak menurun, mereka sudah melihat lajur Arus Kalipraga yang kecoklat-coklatan. Namun persoalan pertama telah mereka temui ketika mereka sampai di tepian. Agaknya pakaian raraulan telah menarik perhatian beberapa orang yang sudah lebih dahulu berada di tepian. Beberapa orang laki-laki yang terhitung masih muda memperhatikan pakaian raraulan dengan tanpa segan-segan. Bahkan seorang di antara mereka melangkah mendekatinya. Gelagah putih menyadari bahwa raraulan tentu merasa terganggu dengan sikap orang-orang itu. Sambil berjalan di tepian gelagah putih pun berdesis biarkan saja mereka itu. Asal mereka tidak berbuat lebih jauh lagi. Raraulan pun mencoba untuk tidak menghiraukan mereka. Namun tiba-tiba saja seorang di antara mereka bertanya hi, Nduk, kau akan pergi kemana? Raraulan bergeser dari sebelah kiri ke sebelah kanan gelagah putih tanpa menghiraukan orang yang bertanya itu. Namun ternyata orang itu mendahului mereka berdua dan berhenti beberapa langkah di hadapan gelagah putih. Gelagah putih tidak dapat berbuat lain kecuali juga berhenti. Dengan demikian, maka raraulan pun telah berhenti pula. Orang yang menghentikan keduanya itu tertawa. Dengan nada datar orang itu pun bertanya kalian akan pergi kemana? Tanda petik. Sebelum gelagah putih dan raraulan menjawab, Lima orang telah mengerumuni mereka. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun menjawab kami akan pergi ke Mataram, Kisanak. Apakah yang aneh pada kami? Orang yang berdiri di hadapan gelagah putih itu lertawa. Katanya kau memang tidak aneh, anak muda. Pegang di lambungmu tidak terasa aneh, karena hampir setiap laki-laki membawa senjata apapun wujudnya, tetapi perempuan yang berjalan bersamamu itu nampak aneh di mataku. Pakaiannya yang khusus serta pedang di lambung itu memberikan kesan tersendiri. Biarlah kami berjalan. Kisanak. Orang itu tertawa. Katanya kalian tentu belum mengenal kami. Kami adalah orang-orang Mataram. Kami baru saja pergi untuk bersama di di Bukit Tugu. Di seberang pagunungan menoreh. Buku kecil yang tidak banyak dikenal orang. Tetapi kami mendapat wangsit untuk bersama di di Bukit itu. Oglagah putih mengangguk-angguk. Katanya kalian sudah melakukannya? Sudah anak muda. Tiga hari tiga malam kami berada di atas Bukit kecil itu. Sekarang kalian akan pulang? Ya. Kami akan pulang. Kami ingin mempersilahkan kalian berdua singgah di rumah kami. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia pernah mendengar ajakan seperti itu. Sikap orang itu adalah permulaan dari sikapnya yang lebih kasar. Sekar Mirah pernah juga mengalaminya. Namun gelagah putih masih mencoba untuk menghindari perselisihan. Karena itu, maka ia pun berkata terima kasih. Sanak. Tetapi sayang sekali bahwa kami tidak dapat memenuhinya. Kami mempunyai keperluan yang penting yang harus segera kami selesaikan. Mungkin pada kesempatan lain kami dapat singgah. Tanda petik. Orang itu tertawa. Namun ia pun bertanya keperluan apa. Tanda tanya. Apakah begitu pentingnya sehingga kau tidak dapat menundanya barang sehari? Jangankan sehari, kisana. Kami benar-benar tidak mempunyai waktu sekarang ini. Tanda petik. Jangan sombong berkata orang lain yang berdiri mengitarinya seharusnya kalian tidak menolak. Ternyata gelagah putih masih belum sesabar agung sedayu meskipun atas petunjuk kakak sepupunya itu. Ia mencobanya karena itu maka gelagah putih itu pun berkata minggirlah. Jangan halangi jalanku. Kelima orang itu tertawa berbareng. Orang yang berdiri di hadapan gelagah putih itu pun berkata jangan terlalu garang anak muda. Kau tahu, bahwa kami baru saja menyepi. Melakukan sama di di Bukit Tugu. Tiba-tiba saja kami bertemu dengan seorang perempuan yang sangat menarik perhatian kami. Apa salahnya jika kami mempersilahkan singgah? Tanda petik. Gelagah putih menggeram. Sementara orang itu masih juga. Bertanya siapakah perempuan itu? Istrimu? Adikmu atau siapa dan apa hubungannya dengan kau anak muda? Tanda petik. Gelagah putih tidak menahan diri lagi. Tiba-tiba saja ia melangkah maju. Didorongnya orang itu dengan deras, sehingga orang itu terdorong beberapa langkah surut dan bahkan terjatuh di pasir tepian. Namun dengan cepat orang itu bangkit berdiri. Ia masih saja tertawa. Suara tertawanya justru terdengar menghentak-hentak. Beberapa orang yang berada di tepian menyaksikan peristiwa itu dengan jantung yang berdelebar. Beberapa orang dengan cepat naik ke atas rakit dan mendesak kepada tukang satangnya, agar segera menyeberang ke sebelah timur. Kami tidak ingin melihat keributan. Tanda petik. Seorang di antara tukang satang itu pun berkata kelima orang itu telah membuat keributan pula sepekan yang lalu. Dua orang telah menjadi korban mereka. Tanda petik. Tidak ada yang berusaha mencegahnya. Tanda petik. Tidak ada yang berani melakukannya. Mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan. Tanda petik. Untunglah bukan aku sasarannya desis seorang perempuan kurus yang sudah separobaya. Rambutnya kusut sedangkan wajahnya nampak pucat. Beberapa orang di dalam rakit itu berpaling kepadanya seorang di antaranya mengelus dadanya. Seorang yang lain menarik nafas panjang. Seorang laki-laki yang duduk di sebelahnya mengusap keringat di keningnya. Tetapi perempuan itu sama sekali tidak mengacuhkannya bahkan kemudian dilepaskan bakul yang digendongnya dan diletakannya di depannya. Kelima orang itu merampas suang berkata tukang satang yang lain. Oh kenapa tidak dilaporkan kepada para petugas atau prajurit atau siapapun yang berwenang? Nampaknya mereka menjalankan kegiatan di tempat yang berpindah-pindah. Baru saja sepekan mereka berada di sini. Sebelumnya kami belum pernah melihatnya. Dalam pada itu, gelagah putih dan raraulan benar-benar telah kehilangan kesabaran mereka. Karena itu, maka gelagah puh pun berkata minggirlah. Jangan ganggu kami. Bukankah kami juga tidak mengganggu kalian? Anak ini keras kepala berkata orang yang telah didorong oleh gelagah putih. Kami harus membuat anak muda ini menyesali tingkah lakunya. Biarlah ia terkapar di tepian. Kita hanya memerlukan perempuan itu. Tanda petik. Namun orang itu terkejut sekali ketika tiba-tiba saja raraulan telah menyerangnya. Dengan derasnya kaki raraulan menghantam dada orang itu, sehingga orang itu terpental beberapa langkah surut. Tanpa dapat menguasai keseimbangannya maka orang itu jatuh terlentang. Laki-laki itu tidak tertawa sebagaimana ketika gelagah putih mendorongnya. Tetapi orang itu menyeringai menahan nyeri di dadanya nafasnya menjadi sesak dan tulang-tulangnya bagaikan menjadi retak. Laki-laki itu tidak dapat meloncat bangkit. Tetapi ia pun berdiri tertatih-tatih sambil mengumpat kasar. Sementara raraulan telah berdiri di hadapannya sambil bertolak pinggang. Katakan sekali lagi penghinaan itu geram raraulan. Ketika keempat kawannya bergeser mendekat. Gelagah putih pun berkata jangan ikut campur. Atau kalian akan mengalami penyesalan lebih dalam dari orang itu. Tanda petik. Jantung keempat orang itu terasa berdegup semakin keras namun yang berdiri di hadapan mereka hanyalah seorang anak muda. Karena itu, seorang di antara mereka pun berkata jangan terlalu titik sombong anak muda kaulah yang akan menyesal. Tanda petik. Gelagah putih tidak banyak berbicara lagi. Ia pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi keempat orang itu. Keempat orang itu pun segera mengepung gelagah putih. Mereka mengira bahwa seorang kawannya yang berhadapan dengan raraulan akan segera dapat menghentikan perlawanan perempuan itu dan bahkan menguasainya. Sementara itu, keempat orang itu ingin melumpuhkan anak muda yang dianggapnya terlalu sombong itu. Sejenak kemudian, laki-laki yang berhadapan dengan raraulan itu pun telah mempersiapkan dirinya pula. Dikerahkannya daya tahan tubuhnya untuk mengatasi rasa sakit di dadanya. Dengan demikian, muka A'a berharap bahwa ia akan segera memaksa perempuan itu tunduk kepadanya. Kau akan merangkak di hadapanku sambil menangis mohon ampun. Kau akan pasrah kepadaku tanpa syarat sementara itu, anak muda itu apakah ia kakakmu atau suamimu atau siapapun, akan terkapar tidak berdaya. Jika kau mencoba melawan kehendaku, maka laki-laki muda itulah yang akan mengalami bencana. Tanda petik. Tetapi raraulan tidak menghiraukannya ia pun telah siap menghadapi segala kemungkinan. Raraulan pun meloncat mengelap ketika laki-laki itu menjulurkan tangannya sehingga tidak menyentuhnya sama sekali. Bahkan dengan cepat raraulan memutar tubuhnya sambil mengayunkan kakinya mendatar. Orang itu terkejut ia tidak sempat mengelap ketika kaki raraulan menyambar lambungnya. Sekali lagi orang itu terdorong surut dan bahkan jatuh terpelanting di tepian. Bahkan hampir saja ia terlempar masuk ke dalam arus kali praga. Beberapa orang yang menyaksikan serangan raraulan itu pun terkejut jantung mereka tergetar ketika mereka melihat. Laki-laki yang mengganggu perempuan itu terlempar jatuh lagi, bahkan hampir terperosok ke dalam aliran kali praga. Orang itu berusaha untuk segera bangkit nyeri di tulang-tulang iganya masih terasa sementara itu, lambungnya pun terasa sakit sekali. Laki-laki itu mengeram. Rasa-rasanya ia ingin memanggil satu-dua orang kawannya untuk melawan perempuan itu. Tetapi untuk menjaga harga dirinya, niat itu diurungkannya. Ia merasa malu bahwa untuk melawan seorang perempuan ia harus minta seorang kawannya membantu. Karena itu, maka orang itu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Ia masih berusaha untuk mengalahkan raraulan. Menundukannya dan memaksanya merangkak di hadapannya untuk minta diampuni. Tetapi usahanya itu ternyata sia-sia. Serangan-serangannya sama sekali tidak dapat menembus pertahanan raraulan. Bahkan serangan-serangan raraulanlah yang hampir selalu dapat mengenai tubuhnya. Semakin lama semakin sering, sehingga semakin lama tubuhnya terasa menjadi semakin sakit di mana-mana dadanya, lambungnya, perutnya, bahunya dan bahkan keningnya. Namun orang itu masih berpengharapan. Jika keempat kawannya mampu menguasai anak muda itu, maka anak muda itu akan dapat dipergunakannya untuk memaksa perempuan muda itu menyerah. Sementara itu, gelagah putih pun harus berloncaran dengan cepatnya menghadapi keempat lawannya. Namun keempat orang itu bagi gelagah putih tidak cukup berbahaya. Karena itu, maka gelagah putih sama sekali tidak mengalami kesulitan. Dalam pada itu, lawan raraulan yang semakin terdesak itu pun tiba-tiba saja berteriak lumpuhkan anak itu. Kalian akan dapat memaksa perempuan ini menyerah. Jika perempuan ini menjadi keras kepala, maka laki-laki itu dapat kita bunuh saja di tepian ini. Gelagah putih justru tersenyum. Ia mengerti bahwa orang itu menjadi semakin terdesak. Karena itu, maka ia ingin memaksa raraulan untuk menghentikan perlawanannya jika keempat orang itu dapat menguasainya. Tetapi gelagah putih justru menjadi semakin garang. Serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya. Bahkan tiba-tiba saja seorang di antara keempat orang itu telah terpelanting dan jatuh terlentang di tepian. Dengan susah payah ia bangkit berdiri. Tetapi sebelum ia sempat mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya, seorang kawannya telah terdorong surut menimpannya. Kedua-duanya pun telah jatuh berguling di atas pasir. Meskipun keduanya berusaha dengan serta-merta meloncat bangkit, tetapi keduanya harus menahan nyeri di dadanya. Raraulan pun melihat bahwa keempat lawan gelagah putih tidak akan dapat mengalahkannya. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin kuat menekan lawannya. Laki-laki yang bertempur melawan raraulan itu pun menjadi semakin sulit menghadapi lawannya yang justru menjadi semakin garang. Beberapa kali tangan raraulan mengenai keningnya. Kakinya menyambar dadanya bahunya atau lambungnya. Dalam keadaan yang sulit itu, tiba-tiba saja hampir di luar sadarnya, laki-laki itu menghunus kerisnya. Keris yang pamarnya berkilat-kilat di timpa cahaya matahari. Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Katanya kau telah mempersulit dirimu sendiri. Jika aku juga menarik pedangku, maka umurmu akan sampai pada batasnya. Kau tahu bahwa pedangku lebih panjang dan lebih kuat dari kerismu. Tanda petik. Tetapi orang itu menjawab persetan dengan pedangmu. Kerisku adalah keris pusaka yang sangat bertuah. Tanda petik. Tetapi kerismu tidak akan berdaya menghadapi pedangku. Karena itu, sarungkan saja kerismu itu. Tanda petik. Orang itu tidak menjawab. Tiba-tiba saja orang itu meloncat menyerang dengan garangnya. Kerisnya menikam ke arah jantung raraulan. Raraulan terkejut. Dengan cepat ia bergeser sambil memiringkan tubuhnya, mengelakkan serangan yang sangat tiba-tiba itu. Tetapi keris lawannya itu tiba-tiba saja menebas ke samping mendatar menyambar ke arah dada. Raraulan yang terdesak itu dengan cepat meloncat surut. Namun lawannya tidak melepaskannya dengan garang ia memburu. Kerisnya terayun-ayun mengerikan. Raraulan yang harus berloncatan menghindar itu menjadi marah. Dengan kecepatan yang tinggi ia melenting mengambil jarak. Sekali ia berputar di udara kemudian berdiri tegak di atas kedua kakinya. Ketika lawannya meloncat sambil menjulurkan kerisnya. Raraulan menangkis keris itu dengan pedangnya. Benturan yang terjadi telah mengejutkan lawannya. Kerisnya yang ditepis ke samping itu hampir saja terlepas dari tangannya. Terasa telapak tangan menjadi pedih, seperti tersentuh bara. Raraulan yang marah tidak memberinya kesempatan. Raraulan lah yang kemudian mengayunkan pedangnya menyerang lawannya ketika lawannya meloncat surut. Raraulan pun mengejarnya. Dengan derasnya Raraulan pun mengayunkan pedangnya menyambar ke arah dada lawannya. Dengan tergesa-gesa lawannya itu melenting beberapa langkah untuk mengambil jarak. Namun Raraulan memburunya. Pedangnya terjulur lurus ke arah jantung. Lawannya tidak mempunyai banyak kesempatan. Ia berusaha menepis pedang itu dengan kerisnya. Namun pedang itu seakan-akan menggeliat dan berputar. Kemudian mengungkit dengan kerasnya, sehingga keris itu terlepas dari tangan lawannya, terlepas ke udara dan jatuh beberapa langkah dari kaki lawannya. Kemarahan Raraulan tidak tertahankan lagi. Pedangnya itu pun kemudian hampir saja terayun menebas ke arah dada. Namun terasa tangan yang kuat telah menahan tangan Raraulan dengan menangkap pergelangan tangannya. Sudahlah, Rara. Tanda petik. Raraulan berpaling, lah melihat gelagah putih berdiri di sampingnya sambil memegangi tangannya. Laki-laki ini telah menghinaku, Kakang. Ia merendahkan rajatku sebagai perempuan. Tanda petik. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya ia. Aku mengerti. Tetapi kau dapat bertanya kepadanya, apakah ia menyesali perbuatannya atau tidak? Apakah ia bersedia minta maaf, atau ia ingin berperang tanding sampai tuntas? Tanda petik. Ia akan memaksaku merangkak di hadapannya sambil menangis mohon ampun. Tanda petik. Biarlah orang itu yang mohon ampun kepadamu. Tanda petik. Raraulan termangu-mangu sejenak. Ketika di luar sadarnya ia berpaling, ia melihat keempat orang lawan gelagali putih duduk kesakitan di atas pasir tepian. Mereka tidak lagi mampu untuk bangkit berdiri, apalagi melawan. Raraulan itu menyarungkan pedangnya sambil berdiri bertolak pinggang. Raraulan itu pun berkata merangkak di hadap wiku dan mohon ampun. Tanda petik. Orang itu termangu-mangu sejenak. Ketika ia ini memandang berkeliling, dari kejauhan beberapa orang menonton perkelainan itu dengan jantung yang berdebaran. Cepat bentak Raraulan. Bagaimanapun juga, laki-laki itu masih merasa malu untuk melakukannya di hadapan berpuluh pasang met orang-orang yang berada di tepian itu. Raraulan menjadi tidak sabar lagi. Ia pun melangkah maju. Tiba-tiba saja tangannya terayun menampar wakah laki-laki itu. Cepat, atau aku akan membunuhmu. Tanda petik. Ketika Raraulan memegang hulu pedangnya, maka laki-laki itu pun dengan gagak berkata baik, baik. Aku mohon ampun. Tanda petik. Berjongkok dan merangkak di hadapanku, orang itu masih tetap ragu-ragu. Sekali lagi tangan Raraulan menampar wajah orang itu sehingga orang itu tergetar selangkah surut. Dari selas-sela bibirnya yang pecah, nampak darah yang mengembun. Aku akan membuat wajahmu tidak berbentuk geram Raraulan. Orang itu menjadi gemetar. Masih ada rasa malu di hatinya tetapi nampaknya perempuan itu tidak main-main. Ia akan memukuli wajahnya sampai pengap. Kau sendiri yang merencanakan. Merangkak sambil mohon ampun. Lakukan sekarang, atau kau akan mengalami nasib lebih buruk dari kawan-kawanmu itu. Tanda petik. Orang itu tidak dapat berbuat lain. Jika ia tidak segera melakukannya, maka perlakuan perempuan itu tentu akan menjadi semakin kasar. Karena itu, maka laki-laki itu pun kemudian telah merangkak dan berkata aku mohon ampun. Agaknya Raraulan masih belum dapat meredakan gejolak kemarahannya disambarnya ikat kepala orang itu, kemudian dibantingnya di atas pasir tepian dan diinjak-injaknya. Marahlah, kenapa kau tidak marah? Bangkit dan berbuat sesuatu. Gelagah putihlah yang kemudian menepuk bahu Raraulan sambil berdesis sudahlah Raraulan. Orang itu sudah merangkak dan minta ampun. Jangan kau paksa untuk melakukan sesuatu yang ia tidak dapat melakukannya. Tetapi ia sudah menghinaku, kakang. Ia sudah merendahkan rajatku sampai di bawah telapak kaki. Tanda petik. Tetapi ia juga sudah menghinakan dirinya sendiri. Ia sudah merangkak seperti seekor binatang berkaki ampun dan minta ampun kepadamu. Raraulan memandang orang itu dengan tajamnya dengan lantang ia pun berkata berjanjilah bahwa kau tidak akan melakukannya lagi. Aku berjanji. Tanda petik. Raraulan termangu-mangu sejenak. Namun ketika ia melihat keris laki-laki yang merangkak itu, tiba-tiba saja ia pun meloncat. Diambilnya keris yang tergolek di pasir tepian itu dan kemudian dilemparkannya ke dalam arus kali praga. Jangan, jangan. Itu keris pusaka. Persetan dengan keris pusaka. Ternyata pusakamu tidak dapat melawan pedangku. Tanda petik. Tetapi. Tanda petik. Diam kau bentak raraulan. Orang itu pun terdiam. Marilah, kita lanjutkan perjalanan kita. Aku ingin agar mereka pergi bersama kita. Orang ini mengatakan akan pergi ke Mataram. Tanda petik. Maksudku sahut laki-laki yang minit ampun itu aku orang Mataram. Tetapi kami tidak akan pergi ke Mataram. Tanda petik. Kalian harus pergi ke Mataram, atau aku cebur kau ke dalam arus kali praga. Orang itu tidak dapat menolak. Sementara itu, lapun berkata tetapi kawan-kawanku agaknya tidak dapat bangkit berdiri. Siapa yang tidak dapat bangkit berdiri dan pergi bersamaku ke Mataram, akan aku lemparkan ke dalam kali praga. Tanda petik. Ancaman raraulan sangat mencemaskan mereka. Karena itu, ketika raraulan membentak dengan keras, keempat orang itu pun berusaha untuk bangkit berdiri. Kita berangkat sekarang. Kita naik ke rakit yang menepi itu. Kelima orang itu tidak dapat membantah. Tertai latih mereka melangkah ke rakit yang siap untuk berangkat. Ketika rakit itu mulai bergerak, raraulan pun berteriak jangan berangkat dahulu. Tanda petik. Tukang satang itu tidak berani menolak. Karena itu, maka rakit itu pun menunggu raraulan dan orang-orang yang kesakitan itu. Cepat bentak raraulan rakit itu jangan terlalu lama menunggu. Tanda petik. Namun ketika raraulan dan orang-orang yang kesakitan itu mendekati rakit, maka orang-orang sudah terlanjur berada. Di atas rakit justru berloncatan turun. Nampaknya mereka menjadi ketakutan bahwa akan terjadi sesuatu di atas rakit. Kenapa kalian turun? Bertanya raraulan kepada orang-orang itu. Orang-orang yang turun dari rakit itu menjadi berdebar-debar. Namun seorang di antara mereka memberanikan diri menjawab rakit ini akan terlalu penuh. Tanda petik. Sudah, rara. Marilah kita naik. Jika mereka ingin turun, biarlah mereka turun. Tanda petik. Demikianlah, sejenak kemudian, maka rakit itu pun telah bergerak lagi. Yang ada di atas rakit itu hanyalah kelima orang yang dikalahkan oleh gelagah putih dan raraulan, berserta kedua orang itu sendiri. Kelima orang itu pun duduk di atas rakit sambil sekali-sekali berdesah. Sementara itu, orang yang dikalahkan oleh raraulan itu sekali-sekali memandang raraulan dengan gigi yang terkatu perapat perempuan itu sudah menghinakannya. Merendahkan derajatnya. Kemudian melemparkan kerisnya ke dalam arus kali praga. Raraulan sendiri berdiri agak di tepi rakit, sementara gelagah putih berdiri dekat tukang satang yang berada di bagian depan rakit. Perlahan-lahan rakit itu menelusuri tepian kali praga, justru menentang arus. Perlahan-lahan rakit itu bergerak ke tengah. Semakin lama semakin jauh dari tempat mereka mulai bertolak. Namun kemudian rakit itu menyelang arus dan mulai bergerak perlahan-lahan searah dengan arus sambil bergeser menepi. Dalam pada itu, ternyata gejolak jantung laki-laki yang dikalahkan oleh raraulan itu tidak meredah, justru bagaikan ditiup angin pusaran. Beberapa lama ia memperhatikan raraulan yang berdiri di bagian tepi rakit yang ditumpanginya. Ketika rakit itu mulai menyelang arus, laki-laki itu berbisik perlahan-lahan kepada kawannya aku akan mendorong perempuan itu agar tercebur ke sungai. Arusnya cukup deras untuk menghanyutkannya meskipun seandainya ia pandai berenang. Wajah kawan-kawannya menjadi tegang. Seorang di antara kawannya itu menggeleng sambil memberi isyarat, agar niat itu diurungkan. Tetapi orang yang telah merasa dihinakan oleh raraulan itu mendendam sampai ke ujung rambut. Karena itu, maka ia tetap berniat untuk melakukannya. Bahkan ia pun berbisik perhatikan laki-laki itu. Curi kesempatan. Dorong pula orang itu agar terjebur ke dalam arus. Sekali lagi kawannya memberi isyarat. Tetapi laki-laki yang kehilangan kerisnya itu justru mengancam siapa yang tidak likut, nasibnya akan sama dengan perempuan itu. Raraulan yang berdiri di tepi rakit itu tidak menghiraukannya. Ia justru memperhatikan arus kali praga yang nampaknya bergejolak di bawah permukaan. Airnya yang coklat itu rasa-rasanya menjadi semakin keruh. Di luar sadarnya, raraulan memandang langit di sisi utara. Namun nampaknya langit bersih. Selembarawan tipis mengepung di langit. Sekelompok burung pipi lerbang melintas di wajah awan yang tipis itu. Pada saat itulah laki-laki yang telah dihinakannya itu merasa mendapat kesempatan. Pada saat perempuan muda itu nampak lengah. Karena itu dengan serta merta laki-laki itu bangkit berdiri. Dengan sisa tenaganya ia bergerak sambil menjulurkan tangannya mendorong raraulan yang berdiri di tepi rakit. Namun gelagah pulih sempat berteriak rara hati-hati. Sekilas raraulan melihat gerakan orang itu. Karena itu, dengan gerak naluriah, raraulan itu pun berjongkok. Laki-laki itu memang bernasib buruk. Justru karena raraulan berjongkok, maka orang itu telah terdorong oleh tenaganya sendiri karena tangannya tidak berhasil menyentuh tubuh raraulan. Bahkan kakinya pun telah melanggar tubuh raraulan yang berjongkok itu. Tidak ada yang sempat mencegahnya ketika laki-laki itu terlempar masuk ke dalam arus kali praga. Terdengar orang itu berteriak nyaring. Tetapi sejenak kemudian tubuhnya telah terjebur ke dalam air. Kawan-kawannya terkejut serintak mereka bangkit. Namun rakit pun segera terguncang. Tukang satang rakit itu terkejut. Dengan serta merta ia pun berteriak jangan berdiri. Jangan guncang rakit ini. Nanti terbalik. Keempat orang itu pun segera berjongkok pula. Mereka pun hampir saja kehilangan keseimbangan mereka. Karena itu, mereka sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mendorong gelagah putih yang dengan cepat berusaha menguasai keseimbangannya. Sejenak kemudian, rakit itu tidak lagi terguncang. Namun gelagah putih yang kemudian berkata, Kita coba menyusul orang terjebur ke dalam air itu. Nampaknya ia memerlukan pertolongan. Tukang satang itu nampak geragu-ragu. Sementara itu Raraulam pun berkata bukankah itu salahnya sendiri. Bahkan mungkin di antara kawan-kawannya ada pula yang ingin menyusul. Tanda petik. Sudahlah Rara. Kita akan mencoba menyelamatkan nyawa seseorang. Tanda petik. Tukang satang itu masih saja nampak ragu. Sementara itu, orang yang tercebur ke dalam air itu pun telah hanyut beberapa puluh langkah. Orang itu tidak pandai berenang dasis seorang kawannya. Salah sendiri. Ia ingin mendorongku sahutra Rawulan. Cepat sedikit. Kisanak. Mungkin kita berhasil. Tukang. Tukang satang itu pun mencoba mengarahkan rakitnya untuk Menyusul orang yang tercebur ke dalam air itu. Namun usahanya tidak segera berhasil. Meskipun rakit itu melaju mengikuti arus air, tetapi jaraknya tidak menjadi semakin dekat. Beberapa orang yang sedang berada di tepian memandang laju rakit yang deras itu dengan berdebar-debar. Bahkan beberapa orang yang berdiri di atas tanggul pun menjadi tegang. Namun akhirnya seorang di antara tukang satang itu berkata kami tidak berani meluncur terus sampai ke tikungan. Tanda petik. Kenapa? Bertanya gelagah putih. Ada arus pusaran. Kami akan dapat diputar oleh arus itu dan bahkan mungkin kami tidak akan pernah dapat keluar lagi. Kami akan dapat menimpa tebing di sisi barat tikungan itu. Tanda petik. Jadi? Tanda petik. Maaf kisana. Kami tidak berani meluncur terus. Orang itu. Tanda petik. Diluar kemampuan kami. Tanda petik. Sementara itu, para tukang satang itu sudah berusaha untuk memperlambat laju rakit mereka. Kemudian dengan sekuat tenaga mereka mengarahkan rakit mereka ke tepian. Kita sudah berada agak jauh dari penyeberangan berkata tukang satang itu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia masih melihat tubuh yang hanyut. Namun sejenak kemudian tubuh itu bagaikan ditelan air yang bergejolak di tikungan kali praga. Gelagah putih tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara itu Raraulan bahkan duduk di atas rakit yang basah. Betapa kemarahan membakar jantungnya, namun Raraulan pun berpaling. Ia tidak ingin melihat tubuh itu bagaikan dihisap oleh pusaran air di tikungan. Sementara itu, perlahan-lahan rakit itu bergeser menepi. Para tukang satang bekerja keras untuk menahan agar rakit itu tidak meluncur ke tikungan. Ketika rakit itu kemudian semakin menepi, maka dada para tukang satang itu rasa-rasanya menjadi lapang. Mereka pun kemudian mengayuh rakit mereka menyusuri tepi kali praga, naik melawan arus menuju ke tempat penyeberangan. Ketegangan masih mencekam orang-orang yang berada di tepian. Demikian mereka melihat rakit itu berhasil menepi dan menarik nafas panjang. Dada mereka yang terasa tertekan telah menjadi longgar kembali. Namun ternyata beberapa orang yang justru tidak berada di tempat penyeberangan dan tidak akan menyeberang kali praga melihat orang yang hanyut itu hilang di tikungan, ikut dalam pusaran air dan tidak lagi nampak di permukaan. Ketika rakit itu kemudian berhenti di penyeberangan, orang-orang yang berada di tepian pun bergerak mendekat. Tukang-tukang salang yang merasa telah terlepas dari bahaya yang akan dapat menyeret nyawa mereka itu pun ikut turun. Pula ke tepian, menambarkan rakit mereka dan menjatuhkan tubuhnya, duduk di atas pasir. Nafas mereka pun terengah-engah. Bukan saja oleh kelelahan, tetapi juga oleh ketegangan yang mencekam. Empat orang yang dipaksa pergi ke Mataram itu berdiri termangu-mangu, sementara raraulan mengawasi mereka. Sedangkan gelagah putih pun duduk pula di hadapan para tukang satang yang seperti mandi karena keringat mereka yang terperas dari tubuh mereka. Kisanak berkata gelagah pulih kami minta maaf atas peristiwa ini. Kami pun mengucapkan terima kasih alas kesediaan Kisanak membantu kami. Meskipun kita tidak berhasil menyelamatkan orang itu, tetapi Kisanak semuanya telah mencobanya. Tukang satang itu mengangguk-angguk. Sekarang, kami akan membayar imbalan penyeberangan ini. Tentu saja tidak seperti biasanya, karena kami sudah mempersulit keadaan Kisanak semuanya. Tukang salang itu tidak menjawab. Mereka hanya mengangguk saja. Ketika gelagah putih memberikan beberapa keping uang, para tukang satang itu terkejut seorang di antara mereka bertanya begitu banyak. Aku masih akan minta tolong. Jika tubuh orang yang hanyut itu diketemukan, tolong rawat dengan baik. Pada satu saat, saudara-saudaranya ini akan mencarinya. Baik, baik. Kisanak jawab seorang di antara mereka. Demikianlah, gelagah putih dan raraulam pun meneruskan perjalanan mereka bersama keempat orang yang berjalan dengan letih. Namun ketika mereka menjauhi kali peraga, maka gelagah putih pun berbisik biarlah mereka pergi. Mereka hanya akan menjadi beban kita saja. Raraulam mengerutkan keningnya, sementara gelagah putih berkata selanjurnya apa keuntungan kita dengan membawa mereka ke Mataram, sementara pemimpin mereka sudah hanyut di kali peraga. Raraulam pun akhirnya menyadari bahwa tidak ada gunanya untuk membawa keempat orang itu ke Mataram. Kemarahannya yang terbesar ditujukan kepada orang yang telah menceburkan dirinya sendiri ke kali peraga. Karena itu, maka raraulam pun kemudian berkata kepada keempat orang itu pergilah. Jangan berjalan bersama kami lagi. Kalian dapat pergi kemana saja kalian mau. Tetapi ingat jangan kembali ke kali peraga dan jangan kembali membuat onar, karena jika hal itu masih kalian lakukan, maka kami akan memburu kalian sampai ke kaki langit sekalipun. Keempat orang itu termangu-mangu. Namun raraulam pun berkata pula jangan ikuti kami lagi. Keempat orang itu berhenti. Mereka memandang gelagah putih dan raraulam yang berjalan terus. Justru gelagah putih yang berpaling ke arah mereka. Tetapi raraulam tidak. Orang-orang aneh desis salah seorang dari keempat laki-laki itu. Satu pengalaman yang pahit. Kita kehilangan seorang dari saudara-saudara kita. Aku memang tidak sesuai dengan sikapnya. Sudahlah. Lupakan orang itu. Kita akan pulang. Mereka sempat memandang gelagah putih dan raraulam yang berjalan semakin jauh. Batu sentuhan bagi kaki kita yang akan menempuh perjalanan jauh ini rara. Raraulam mengangguk. Kita akan menjumpai banyak sekali batu sentuhan. Kita akan banyak sekali mengalami hambatan-hambatan dan bahkan kadang-kadang di luar dugaan. Raraulam mengangguk lagi. Dalam keadaan yang demikian, maka kila harus tetap berpegang pada keseimbangan nalar dan perasaan. Ya, kakang suara raraulam hampir tidak terdengar. Selain itu, kita tidak boleh melupakan untuk memohon. Agar perjalanan kita selalu mendapat tuntunan dari Yang Maha Agung. Raraulam menarik nafas panjang. Sambil mengangguk kecil ia pun menjawab pula ya, kakang. Tanda petik. Untuk beberapa saat keduanya pun terdiam. Raraulam sempat mengingat apa yang baru saja terjadi. Ia pun sempat membayangkan kembali apa yang sudah dilakukannya. Namun ia merasa ngeri juga jika ia membayangkan apa yang akan terjadi atas dirinya, jika laki-laki yang mendendamnya itu berhasil mendorongnya ke dalam arus kali praga. Aku telah merendahkannya, menghinanya dan menghancurkan harga dirinya, sehingga ia mendendamku berkata raraulam itu di dalam hatinya. Raraulam menarik nafas dalam-dalam. Perasaannya saat itu bagaikan terbakar oleh sikap laki-laki itu, ia juga telah menghinanya dan merendahkannya. Raraulam menarik nafas panjang. Sementara itu sinar matahari terasa semakin panas menyengat tubuh. Raraulam dan gelagah putih berjalan menyusuri jalan panjang menuju ke Jatianom. Mereka sengaja tidak akan singgah di Mataram. Kita tidak mempunyai kepentingan apa-apa di Mataram berkata gelagah putih kemudian. Perjalanan mereka terasa menjadi sangat lamban. Berbeda sekali dengan perjalanan mereka di atas punggung kuda. Rasa-rasanya kecepatannya jauh berlipat ganda. Keringat telah mengalir membasai pakaian raraulam. Raraulam tidak mengeluh karena kelelahan. Tetapi rasa-rasanya ia tidak telaten berjalan setapak demi setapak menyusuri jalan yang sangat panjang. Rasa-rasanya ia ingin berlari sekenceng lari seekor kuda. Apakah kita dapat berjalan lebih cepat? Tiba-tiba saja raraulan itu pun bergesis. Gelagah putih berpaling. Dipandanginya wajah raraulan yang menjadi merah oleh sinar matahari. Kita tidak perlu tergesa-gesa sahut gelagah putih kita tidak dibatasi oleh waktu. Tanda petik. Bukan tergesa-gesa, kakang. Tetapi aku tidak telaten berjalan terlalu lamban. Tanda petik. Apakah kita berjalan terlalu lamban? Bukankah kita berjalan secepat orang lain yang berjalan searah dengan kita? Lihat dua orang laki-laki yang berjalan beberapa langkah di hadapan kita. Sejak tadi jarak di antara kita dan orang ini tidak berubah. Demikian pula tiga orang yang berjalan di belakang kita. Tanda petik. Raraulan menarik nafas panjang. Ketika matahari terasa menjadi semakin terik setelah melewati puncaknya, maka keringat pun menjadi semakin dras mengalir dari tubuh mereka. Gelagah putih mengerutkan dahinya ketika ia melihat dua orang yang berjalan di depannya berhenti pada sebuah kedai di pinggir jalan. Hampir di luar sadarnya, gelagah putih pun bertanya apakah kau haus. Raraulan tidak segera menjawab. Tetapi ia pun memandang parit yang mengalir di pinggir jalan. Parit yang airnya nampak bening. Jika saja ia berkuda, maka kudanya akan senang sekali jika diberi kesempatan untuk minum di parit itu. Di depan ada kedai berkata gelagah putih. Kedua orang yang berjalan di depan itu juga singgah di kedai itu. Raraulan memandang gelagah putih sejenak. Rasa-rasanya memang agak segan untuk mengiakannya. Namun gelagah putih pun bertanya sekali lagi bagaimana Rara? Apakah kita akan singgah untuk minum? Raraulan akhirnya tersenyum sambil mengangguk. Baiklah, Kakang. Mudah-mudahan tidak ada orang yang membuat persoalan di kedai itu. Tanda petik. Maksud Kakang? Tanda petik. Di kedai itu singgah banyak orang dengan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Karena itu, maka mungkin saja timbul sentuhan-sentuhan yang sebenarnya tidak berarti, tetapi dapat menjadi persoalan yang seolah-olah perara yang besar. Raraulan mengangguk kecil. Ia mengerti maksud gelagah putih. Demikianlah, maka keduanya pun telah singgah pula di kedai itu. Dua orang yang telah lebih dahulu singgah, duduk di tengah-tengah kedai itu, sementara Raraulan dan gelagah putih pun mengambil tempat di sudut namun dari tempat duduknya, gelagah putih dapat melihat seisi kedai itu. Seorang pelayam pun kemudian telah mendekati dan bertanya, apakah yang akan mereka pesan. Gelagah putih dan Raraulan pun kemudian telah memesan minum dan makan, karena mereka tidak sekedar haus, tetapi juga lapar. Hih, tiba-tiba orang yang duduk di tengah itu membenta aku masuk lebih dahulu. Kenapa kau layani mereka lebih dahulu dari aku? Tanda petik. Oh pelayan itu termangu sejenak bukankah aku sudah datang kepada Kisanak berdua? Tanda petik. Tetapi pesananku belum kau bawa kemari. Tanda petik. Pesanan itu baru disiapkan, Kisanak. Sementara itu, aku menanyakan kepada kedua orang itu, apakah yang mereka pesan. Tanda petik. Kau harus menyelesaikan dahulu pesananku. Baru kau mengurus orang lain. Mengerti. Tanda petik. Pelayan itu menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak menjawab. Raraulan bergeser setapak. Namun Gelagah putih pun segera menggamitnya. Biarlah mereka minta dilayani lebih dahulu. Bukankah mereka memang masuk lebih dahulu dari kita? Mereka juga sudah ditanya, apakah yang mereka pesan. Sementara menunggu pesanan mereka disiapkan, pelayan itu bertanya kepada kita, apa salahnya? Sudahlah. Jika persoalan-persoalan seperti ini kita tanggapi, maka tiga hari kita baru sampai di Jatianom. Kecuali jika persoalannya langsung menyentuh kita tubuh kita atau batin kita. Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, pelayan kedai itu pun telah menghidangkan pesanan kedua orang yang duduk di tengah itu. Dengan wajah yang buram, keduanya menerima pesanan mereka. Tetapi keduanya tidak berkata apa-apa. Baru kemudian, pelayan itu menghidangkan pesanan gelagah putih dan raraulan. Beberapa saat kemudian perhatian gelagah putih dan raraulan tertuju kepada minuman dan makanan di hadapan mereka. Setelah menunggu sejenak, mereka pun mulai menghirup minuman mereka. Kemudian mereka pun telah makan pula dengan lahatnya. Keduanya melihat kedua orang yang duduk di tengah itu menambah pesanannya, dengan nada berat seorang di antara mereka berkata selesaikan pesanan kami dahulu, baru kau urusi orang lain. Baik, kisah nak jawab pelayan itu. Ternyata orang-orang yang berada di kedai itu tidak ada yang dengan sengaja membuat persoalan. Orang yang datang. Kemudian pun dengan sabar menunggu pelayan kedai itu selesai melayani mereka. Beberapa saat kemudian, gelagah putih dan raraulan pun telah selesai. Karena itu, maka mereka pun lelah keluar dari kedai itu setelah membayar harga minum dan makan yang telah mereka pesan. Demikian mereka berada di luar kedai, gelagah putih menarik nafas panjang. Rasa-rasanya ia dapat melepaskan ketegangan yang menyesakan di dadanya. Ada apa bertanya raraulan? Hi gelagah putih terkejut. Ia tidak mengira bahwa raraulan akan bertanya. Kenapa kakang menghela nafas panjang? Udara terasa segar di luar, jawab gelagah putih. Tidak. Hi, kenapa tidak? Kau tentu merasa bebas dari kemungkinan aku membuat onar di dalam kedai itu. Gelagah putih memandang raraulan dengan kerut di dahi. Namun kemudian ia pun tertawa sambil berdesis. Ya, aku memang merasa lega bahwa tidak terjadi keributan di kedai ini. Raraulan termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian tertawa pula sambil berkata, Aku belajar untuk tidak berbuat apa-apa. Tanda petik. Namun raraulan itu pun terkejut. Kedua orang yang duduk di tengah kedai dan yang minta dilayani lebih dahulu itu lewat di sebelah raraulian. Seorang dari mereka bahkan telah menyentuh raraulan sehingga raraulan terdorong selangkah ke samping. Wajah raraulan menegang. Tetapi ketika ia memandang gelagah putih yang sama sekali tidak menunjukkan tanggapan apa-apa, menarik nafar dalam-dalam. Nampaknya keduanya tergesa-gesa. Ia tidak sengaja ketika lengannya menyentuh bahumu. Raraulan menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian bertanya, Kenapa kalimatmu tidak kau selesaikan? Aku sudah selesai, gelagah putih justru menjadi haran. Belum kakang. Masih ada terusnya. Bukankah kau akan berkata bahwa karena orang itu tidak sengaja, sebaiknya aku diarn. Gelagah putih tertawa. Raraulan mengerutkan dahinya. Namun ia pun akhirnya tertawa pula. Sejenak kemudian, keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka. Jarak mereka dengan orang yang berjalan lebih dahulu itu, seakan-akan telah diatur, sejauh jarak sebelum mereka berhenti di kedai itu. Sebenarnya lah raraulan memang tidak telaten berjalan yang menurut pendapatnya terlalu lambat. Tetapi gelagah putih lalu berkata jangan mendahului orang-orang itu. Nanti mereka tersinggung. Agaknya kedua orang itu sedang tergesa-gesa atau memang orang-orang yang mudah tersinggung. Raraulan memandang gelagah pulih sekilas sambil berkata kau mendapat alasan yang tepat untuk tetap berjalan lamban seperti siput. Gelagah putih hanya tersenyum saja. Tetapi kakinya melangkah terus. Raraulan yang berjalan di sebelah gelagah putih sempat memperhatikan sawah yang terbentang luas. Ia sudah pernah melewati jalan itu. Jalan yang langsung kejati anom tanpa singgah di Mataram. Tetapi rasa-rasanya ia masih harus mengenali batang-batang pohon turi yang berderet di pinggir jalan. Jika ia melalui jalan itu sebelumnya, maka ia duduk di atas punggung kuda yang sedang berlari, sehingga ia tidak banyak mendapat kesempatan untuk memperhatikan pepohonan di tepi jalan. Perjalanan kejati anom ini terasa sangat jauh oleh Raraulan. Ketika matahari menjadi semakin rendah, serta langit menjadi buram, mereka masih belum sampai ketujuan. Sementara itu, kedua orang yang semula berjalan di depan mereka sudah tidak nampak lagi. Mereka telah mengambil jalan simpang demikian mereka melewati kali opak. Kita akan kemalaman di jalan berkata Raraulan. Tidak apa-apa. Udara pun menjadi sejuk. Kaki kita tidak lagi merasa panas menginjak jalan yang dibakar terik matahari. Udara pun akan menjadi semakin segar. Raraulan tidak menjawab. Agaknya perkelahian di tepian Kali Praga telah menelan banyak waktu, sehingga mereka tidak dapat sampai kejati anom sebelum gelap. Keduanya mendekati pada pokan kecil yang kemudian dipimpin oleh Ki Widura setelah mendekati wayah sepi bocah. Kedatangan mereka berdua memang agak mengejutkan. Silahkan naik ke pendapa aku akan memberituh Ki Widura seorang cantrik mempersilahkan mereka naik. Sejenak kemudian, Ki Widura telah menemui gelagah putih dan Raraulan di Perincitan. Setelah mengucapkan selamat atas kedatangan anak dan menantunya itu, serta mempertanyakan keselamatan keluarga yang ditinggalkan di Tanah Perdikan Menoreh, maka Ki Widura pun bertanya apakah kalian sudah akan mulai dengan perjalanan kalian? Ya, ayah jawab gelagah putih kami sudah mulai dengan pengembangan kami. Tanda petik. Ki Widura tersenyum. Katanya kalian akan menempuh satu perjalanan yang berat. Karena itu, kalian harus berhati-hati. Tanda petik. Ya, ayah jawab gelagah putih. Bukankah kalian besok masih akan bertemu dengan kakangmu Untara? Tanda petik. Ya. Kami akan menemui kakang Untara. Kami akan bertemu dengan satu-dua orang pengikut kisah balintang yang tertangkap dalam pertempuran di Lembah Cengkar. Mungkin kami akan mendapat sedikit petunjuk dari mana kami harus mulai. Tanda petik. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya ya. Mungkin kau akan mendapat petunjuk. Tetapi sampai kapan kau akan mencari tongkat baja putih itu? Apakah Pangeran Adipatianum atau Kipatih Mandaraka memberikan batasan waktu? Tanda petik. Tidak, ayah. Kami tidak dibatasi oleh waktu. Bahkan menurut Kipatih Mandaraka, perintah ini bukan perinlah yang mengikat. Maksudku, Pangeran Adipatianum serta Kipatih Mandaraka tidak memerintahkan kepada kami agar kami tidak kembali sebelum kami mendapatkan tongkat baja putih itu. Tanda petik. Ki Widura menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata tetapi perintah yang lunak itu jangan mengendorkan tekadmu. Bahkan seandainya kau tidak mendapat perinlah sekalipun, jika jiwamu menyala, maka kau akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kau sendirilah yang melengkapi perintah Pangeran Adipatianum dan Kipatih Mandaraka itu. Tanda petik. Ya, ayah. Kami memang sudah bertekad untuk menemukan tongkat baja putih itu. Tanda petik. Pembicaraan mereka pun terhenti ketika seorang cantrik menghidangkan minuman hangat serta beberapa potong makanan. Makanannya sudah dingin berkata Ki Widura. Tidak apa terima kasih sahut gelagah putih. Setelah minum beberapa teguk serta makan sepotong ketelarambat yang direbus, maka Ki Widura pun berkata nah, sekarang kalian dapat mandi dahulu. Biarlah kalian dibawa ke bilik yang disediakan bagi kalian. Nanti, setelah mandi dan membenahi pakaian kalian, maka kalian akan dipersilahkan makan. Tanda petik. Demikianlah, setelah keduanya mandi, maka seperti yang dikatakan oleh Ki Widura maka keduanya pun dipersilahkan makan. Aku baru saja makan berkata Ki Widura makan sajalah kalian berdua. Tanda petik. Gelagah putih dan raraulan memang lapar. Karena itu, maka keduanya pun makan dengan lahapnya. Ki Widura yang tahu, bahwa keduanya tentu merasa letih setelah berjalan sehari penuh, maka dipersilahkannya keduanya beristirahat. Tidurlah dengan nyenyak. Kalian tentu letih. Tanda petik. Kami tidak letih, ayah sahut raraulan kami berjalan lambat seperti siput. Tanda petik. Ki Widura tersenyum. Katanya meskipun kalian berjalan lambat seperti siput, tetapi trik matahari membuat kalian letih, karena keringat kalian terperas dari tubuh. Tanda petik. Raraulan mengangguk. Meskipun keduanya segera masuk ke dalam bilik yang sudah disediakan bagi mereka, namun keduanya tidak segera. Dapat tidur. Meskipun mereka letih, tetapi mereka telah berangan-angan tentang tugas yang harus mereka lakukan. Baru setelah lewat lengah malam, keduanya benar-benar telah tertidur lelap. Pagi-pagi mereka telah bangun. Mereka segera bersiap-siap untuk pergi menemui Untara. Jika Untara mengizinkan, mereka akan berbicara dengan satu-dua orang pengikut kisah balintang yang berhasil ditawan. Mereka tentu masih ada di Jatianom berkata gelagah putih. Ki Widura mengangguk. Katanya ya. Agaknya mereka memang tidak dibawa kemana-mana. Mataram sedang sibuk sejak sebelum wafatnya panembahan senapau sampai nanti saatnya pangeran Adipati Anom dinobatkan. Tanda petik. Setelah makan pagi, gelagah putih dan raraulam pun segera minta diri untuk menemui Untara. Gelagah putih diterima oleh Untara dengan senang hati. Dengan ramah dipersilahkannya gelagah putih dan raraulam naik ke pendapar rumahnya, duduk di perincitan. Bukan hanya Untara saja yang menemuinya, tetapi istri Untara pun ikut menemuinya pula. Pantas, kemarin burung perenjak seharian berkicau di pohon soka di depan rumah berkata Nyi Untara ternyata hari ini sepasang pengantin baru datang berkunjung. Tanda petik. Ah, Mbokayu desis raraulam bukan pengantin baru. Tetapi dua orang pengembara yang singgah di rumah Mbokayu. Tanda petik. Memang sepasang pengembara. Tetapi yang mengembara itu adalah sepasang pengantin baru. Tanda petik. Raraulam tersenyum sambil menundukan kepalanya. Sementara gelagah putih tertawa pendek. Beberapa saat mereka berbincang di perincitan. Nyi Untara telah menanyakan keselamatan keluarga di tanah perdikan menoreh serta perkembangan kesejahteraan rakyatnya. Baru setelah dihidangkan minuman dan makanan, gelagah putih telah menyampaikan maksudnya. Jadi tugas itu benar-benar dibebankan kepadamu. Bertanya Untara. Ya, Kak. Tugas yang sangat berat. Apakah sebaiknya raraulam tidak tinggal di tanah perdikan saja? Tanda petik. Mereka menikah secepatnya, justru karena raraulam ingin ikut mengembara sahutnya Untara. Mungkin raraulam bersedia membuat pertimbangan baru. Tanda petik. Aku ingin melihat luasnya cek rawala kakang jawab raraulian. Tetapi berhati-hatilah. Aku tidak ingin menakut-nakuti kalian. Tetapi sebenarnya lah bahwa tugas ini adalah tugas yang berbahaya. Aku mengerti, kakang desis raraulan. Baiklah, jika kalian ingin berbicara dengan satu dua orang tawanan. Tetapi pada umumnya mereka tidak tahu kenapa mereka terlibat dalam gerakan kisah balintang itu selain memburu harapan yang mustahil akan dapat diwujudkan. Tanda petik. Aku memang sudah menduga, kakang. Sementara mereka yang tahu lebih banyak, tidak akan bersedia berbicara. Untara tersenyum. Katanya ya. Ternyata kau sadari sepenuhnya. Langkah yang kau lakukan sekarang ini. Gelagah putih pun tersenfum pula. Baiklah. Nanti, setelah matahari naik, kau akan dijemput oleh seorang prajurit sekarang. Duduk sajalah di sini bersama Mbokayumu. Aku akan pergi ke barak yang dibangun di sebelah. Silahkan, kakang. Tanda petik. Sepeninggalan Untara, maka Nyi Untara sendirilah yang menemui gelagah putih dan raraulan. Ketika mereka baru berbincang tentang keluarga Agung Sedayu di Tanah Perdikan, mereka dikejutkan oleh kehadiran seorang anak yang berlari dari halaman langsung meloncat ke pendapa. Kemarilah panggil Nyi Untara. Anak itu adalah anak Untara yang tumbuh dengan suburnya. Ini paman dan bibi Nyi Untara memperkenalkan. Perlahan-lahan anak itu melangkah mendekat. Ketika gelagah putih mengulurkan tangannya, maka tangan itu pun disambutnya. Demikian pula tangan raraulan. Duduklah Delsis Nyi Umara. Anak itu memandang gelagah putih dan raraulan sejenak. Namun tiba-tiba saja ia pun berlari menghambur turun dari pendapa melintasi halaman. Anak itu tidak dapat diam. Anak laki-laki sudah sepantasnya banyak bergerak jawab gelagah putih. Beberapa saat kemudian, seorang prajurit telah datang untuk menjemput gelagah putih dan raraulan. Mereka dipersilahkan untuk pergi ke barak. Keduanya pun kemudian minta diri kepada Nyi Untara untuk pergi menemui pengikut kisah balintang yang tertawan itu. Bukankah nanti kalian akan singgah lagi kemari? Tanda petik. Ya, Mbokayu. Tentu jawab gelagah putih. Demikianlah maka mereka berdua pun telah pergi ke barak. Mereka menemui Untara di sebuah ruangan yang khusus. Duduklah berkata, Untara aku sudah memerintahkan untuk memanggil orang yang kau anggap mengenal kisah balintang lebih banyak dari kawan-kawannya. Tanda petik. Terima kasih, Kakang. Tanda petik. Kalian dapat mempergunakan bilik khususku ini. Gelagah putih dan raraulam pun kemudian duduk di sebuah hamen yang agak panjang untuk menunggu orang yang dimaksudkan oleh Untara. Sejenak kemudian, empat orang prajurit bersenjata telah mengantar seseorang memasuki ruang khusus itu. Seorang yang berwajah garang, bertubuh tinggi tegap dan berdada bidang. Demikian orang itu berdiri di depan pintu, maka Untara pun melangkah keluar sambil berkata kau dapat berbicara dengan orang itu. Terima kasih, Kakang. Laki-laki muda dan perempuan muda. Tiba-tiba saja orang itu melangkah maju sambil tersenyum. Dipandanginya raraulam dengan tajamnya. Adalah di luar. Dugaan jika orang itu kemudian berkata kau cantik sekali, duk. Tanda petik. Jantung raraulam bagaikan disengat ujung duri kemarung. Hampir di luar sadarnya, tangannya telah terayun menampar mulut orang itu. Demikian kerasnya sehingga orang itu terhuyung-huyung surut dan bahkan tersandar dinding. Dari mulutnya mengalir darah. Ternyata tangan raraulam telah memecahkan bibirnya. Sekali lagi kau berbuat gila, jari-jariku akan menusuk melubangi perutmu geram raraulam. Orang itu menyeringai menahan sakit. Tetapi sentuhan tangan raraulam telah memperingatkan orang itu, bahwa perempuan itu memiliki tenaga yang sangat kuat. Sejenak kemudian, orang itu sudah berdiri tegak. Kemarahan telah memancar deje sorot matanya. Tetapi meter raraulam pun bagaikan menyala. Tiba-tiba saja tangan gelagah pulih telah mencengkam bahu orang itu. Orang itu pun menyeringai menahan sakit namun terasa tubuh orang itu menjadi semakin lemah, sehingga ia pun kemudian dibimbing oleh gelagah putih dan didudukannya di amben kayu yang ada di dalam bilik itu. Orang itu duduk bersandar dinding. Rasa. Rasanya ia tidak mempunyai kekuatan apapun untuk menyanggah tubuhnya sendiri. Apa yang kalian lakukan? Bertanya orang itu. Membunuhmu perlahan-lahan jawab gelagah putih. Kenapa hal ini kau lakukan, anak muda? Kau telah meremahkan istriku. Tanda petik. Aku mohon ampun, anak muda. Jangan bunuh aku dengan care ini. Cabut pedangmu, bunuh aku dengan menusuk jantungku. Tidak. Aku tidak akan membunuhmu dengan care yang bodoh itu. Jangan biarkan aku seperti ini. Tanda petik. Sesali sikapmu yang tidak mengenal sungguh-sungguh itu. Tanda petik. Betapapun kemarahan menyala di dadanya, namun orang itu pun berkata sudah aku katakan, aku mohon ampun. Aku sesali sikapku itu. Aku akan menilai sikapmu kemudian. Jika sikapmu baik, maka aku akan membiarkan kau pergi dari bilik ini. Aku menyesal sekali. Tanda petik. Bukan saja soal sikapmu itu. Tetapi aku ingin mendengar jawaban-jawaban alas beberapa pertanyaanku. Pertanyaan apa anak muda? Tanda tanya. Dimanakah sarang utama kisah balintang? Tanda petik. Wajah orang itu menjadi merah. Tetapi ia masih saja duduk tersandar dinding. Rasa-rasanya ia tidak mempunyai kekuatan sama sekali, bahkan untuk menggerakkan tangan dan kakinya. Jawab pertanyaanku geram gelagah putih. Kisanak berkata orang itu aku adalah orang di lapisan terendah dalam jaringan kekuatan kisah balintang. Karena itu, tidak banyak yang aku ketahui tentang orang itu. Aku adalah salah seorang yang ternyata kemudian dikorbankan oleh kisah balintang. Tanda petik. Aku sudah mengira bahwa kau akan menjawab seperti itu. Baiklah. Aku akan berkata kepada kakang untara bahwa kau harus dibiarkan dalam keadaan seperti itu sampai saat matimu. Kau akan dicerca dan diumpati oleh kawan-kawanmu di dalam bilik tawananmu, karena kau tidak mampu bangun dan pergi ke pakiwan jika tidak ditolong oleh seseorang. Tanda petik. Jangan. Jangan biarkan aku dalam keadaan titik seperti ini. Di mana sarang utama kisah balintang? Tanda petik. Aku benar-benar tidak tahu, anak muda. Aku adalah salah seorang dari penghuni pada pokan rancak. Pada saat itu, kami, hampir semua orang di pada pokan rancak telah pergi ke hutan lemah cengkar untuk bergabung dengan pasukan kisah balintang. Tanda petik. Siapakah pemimpin pada pokan rancak? Tanda petik. Ki aja rancak. Tetapi ia melarikan diri dan berlindung di belakang nyawa cantrik-cantriknya. Tanda petik. Apakah pemimpinmu tidak pernah bercerita tentang kisah balintang? Tanda petik. Aku hanya mendengar bahwa kisah balintang berasal dari sebelah utara gunung kendeng. Hanya itu. Tanda petik. Sebelah utara gunung kendeng itu terlalu luas. Tetapi itulah yang aku dengar. Kau bohong. Agaknya kau memang ingin tetap dalam keadaan seperti itu. Tanda petik. Tidak, kisah nak. Jangan biarkan aku dalam keadaan seperti ini. Jika saja aku tahu, aku akan memberitahukan kepada kisah nak. Gelagah putih memandang orang itu dengan tajamnya dengan nada berat. Ia pun bertanya jika demikian, katakan kepada aku, siapakah di antara kalian yang tertawan, yang dapat memberikan petunjuk kepada kami serba sedikit tentang kisah balintang. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab aku tidak tahu kisah nak. Seperti yang aku katakan, aku datang dari sebuah padepokan. Sebelum kami berada di lemah cengkar, kami tidak saling mengenal, kecuali kami yang bersama-sama datang dari padepokan rancak. Tanda petik. Gelagah putih menarik nafas panjang. Katanya baiklah. Aku percaya kepadamu. Tetapi belum berarti bahwa kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tanda petik. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak bertanya sesuatu kepada gelagah putih. Gelagah putih pun kemudian telah menekan bagian belakang bahu orang itu. Terasa seakan-akan ada sesuatu yang mengalir di dalam tubuhnya, menelusuri arus darahnya. Terasa bahwa tenaga orang itu telah berangsur pulih kembali. Kembalilah ke dalam bilik tahananmu. Mungkin besok atau lusa, aku memerlukan bertemu dengan kau lagi. Tanda petik. Orang itu pun kemudian melangkah ke pintu. Gelagah putihlah yang membuka pintu itu dari dalam. Empat orang prajurit masih berdiri tegak di luar pintu. Demikian pintu itu terbuka, maka keempat orang itu pun telah siap menerima tawanan itu dan kemudian membawanya kembali ke dalam bilik tahanannya. Baru sejenak kemudian untara pun telah datang dan memasuki bilik itu pula. Bagaimana bertanya Umara? Orang itu tidak tahu apa-apa tentang kisah balintang, kakang. Ia mengaku berasal daripada pokan rancak yang dipimpin oleh ki ajar rancak. Ia baru mengenal kisah balintang dan para pengikutnya yang lain setelah orang itu berada di hutan lemah cengkar. Tanda petik. Tentu saja ia ingkar berkata untara dengan nada tinggi. Tetapi aku melihat kesungguhan di matanya. Orang lain pun akan memberikan jawaban yang sama pula. Tanda petik. Aku akan mencobanya kakang. Aku akan berbicara dengan seorang yang lain. Baiklah. Biarlah para prajurit membawa orang lain ke dalam bilik ini. Aku minta diri untuk menyelesaikan pekerjaanku. Tanda petik. Silahkan, kakang. Silahkan. Tanda petik. Untara pun kemudian telah keluar lagi dari dalam biliknya. Diperintahkannya prajuritnya untuk membawa seorang yang lain ke dalam bilik khusus bagi untara itu. Orang yang kedua ini adalah orang yang bertubuh sedang. Titik. Tetapi nampaknya otot-otot yang kuat menjelujur di permukaan kulitnya. Ketika ia memasuki bilik khusus itu, bajunya terbuka di bagian dadanya, sehingga bulu-bulu di dadanya yang lebat itu pun nampak jelas. Dengan mateliar dipandanginya gelagah putih dan raraulan berganti-ganti. Tutup bajumu berkata gelagah putih kemudian duduklah. Orang itu masih saja memandangi gelagah putih dan raraulan. Bagainya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Muda itu tidak memberikan kesan apa-apa. Karena itu, ia seakan-akan tidak mendengar perintah gelagah putih. Namun sekali lagi gelagah putih berkata tutup bajumu dan duduklah yang baik. Tanda petik. Orang itu mengatupkan giginya sambil mengeram kau mau apa, hi? Tanda petik. Tutup bajumu, kau dengar. Kemudian duduk yang baik. Terserah kepadaku, apakah aku akan membuka bajuku? Sama sekali atau tidak? Tanda petik. Gelagah putih menggapai baju orang itu dan kemudian diguncangnya kau dengar perintahku. Orang itu terkejut. Tubuhnya benar-benar terguncang. Rasa-rasanya ia sama sekali tidak mempunyai tenaga untuk bertahan. Ketika gelagah putih melepaskan tangannya, orang itu terdorong dengan kerasnya. Tubuhnya yang kokoh itu membentur tiang. Orang itu menyeringai menahan sakit pada punggungnya gila kau anak muda gerah merang itu kau berani menyakiti aku. Sebelum merang itu berhenti berbicara, maka tangan gelagah putih telah mengenai mulutnya, sehingga sekali lagi orang itu terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian orang itu pun telah jatuh terlentang. Dengan sigapnya orang itu meloncat bangkit namun dua jari-jari gelagah putih dengan kuatnya menyentuh bagian bawah dada orang itu. Orang itu mengaduh kesakitan. Namun kemudian ia pun terduduk di laniye sambil memegangi bagian bawah dadanya yang disentuh oleh jari-jari gelagah putih. Apakah kau akan menantangku? Bertanya gelagah putih. Tidak, anak muda tidak. Tanda petik. Kita akan berada dalam kedudukan yang sama. Kau akan mendapat kebebasan untuk sementara, selama kita bertempur. Jika kau menang, kau akan benar-benar dibebaskan. Tetapi jika kau kalah, kau akan mati di tengah-tengah arena. Dengan suara yang bergetar orang itu pun menyahut tidak, tidak anak muda. Aku minta maaf. Aku pulihkan kekuatanmu dan aku minta kau dibebaskan. Tidak. Aku akan berbuat apa saja yang kau inginkan. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan nada berat ia pun berkata baiklah. Jika demikian aku minta kau menjawab pertanyaanku. Apa yang ingin kau ketahui anak muda? Aku ingin tahu, dimanakah sarang utama kisah balintang. Jika ia tidak sedang melakukan tugasnya di mana ia tinggal? Wajah orang itu menjadi tegang. Dipandanginya gelagah putih dengan tatapan matu yang gelisah. Kau tentu akan menjawab, bahwa kau tidak tahu. Kau tentu akan berkata bahwa kau kenal kisah balintang setelah kau berada di hutan lemah cengkar, atau mungkin jawaban-jawaban lain yang tidak masuk akal. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya sepengetahuanku, anak muda. Tempat tinggal kisah balintang adalah di sisi utara lereng pegunungan Kendeng. Aku sudah tahu bahwa kisah balintang tinggal di sebelah utara gunung Kendeng. Tetapi di mana? Sebelah utara gunung Kendeng itu membentang daerah yang luas. Kedudukan kisah balintang sangat dirahasiakan, anak muda. Yang pernah aku dengar, kisah balintang sering berada di tepian Kaligandu. Di tepian Kaligandu. Apakah itu berarti bahwa kisah balintang tinggal di sekitar atau di sepanjang Kaligandu? Aku tidak dapat mengambil kesimpulan, anak muda. Tetapi hanya itulah yang pernah aku dengar. Menurut pendapatmu, setelah kekalahan kisah balintang di sisi utara hutan lemah cengkar itu, apakah ia kembali ke tempat tinggalnya? Mungkin sekali, anak muda. Tetapi jika kisah balintang menentukan sikap yang lain, aku tidak tahu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa orang itu tentu tidak dapat mengetahui terlalu banyak tentang kehidupan kisah balintang. Karena itu, maka menurut pendapat gelagah putih, sejauh-jauh keterangan yang akan dapat digalinya, tidak akan lebih jauh dari keterangan orang itu, bahwa kisah balintang sering berada di tepian Kaligandu. Karena itu maka gelagah putih pun kemudian berkata, Baiklah, aku kira cukup untuk kali ini. Mungkin besok atau lusa aku akan berbicara dengan kau lagi. Tetapi aku tidak akan dapat memberikan keterangan lebih banyak lagi tentang kisah balintang anak muda. Gelagah putih mengerutkan dahinya, namun kemudian katanya kembalilah ke dalam bilik tahananmu. Tetapi tatih orang itu berusaha untuk bangkit. Sementara itu, gelagah putih pun telah membantunya sehingga orang itu berdiri di atas kedua kakinya namun rasa-rasanya ada sesuatu yang tidak wajar pada tubuhnya. Gelagah putih pun kemudian telah menyentuh bagian bawah dadanya dengan kedua jari-jari tangannya yang merapat. Ternyata orang itu pun kemudian dapat berdiri tegak. Ditariknya nafas dalam-dalam sambil menengadahkan dadanya. Terima kasih anak muda desisnya. Kembalilah ke dalam bilikmu berkata gelagah putih kemudian. Gelagah putih pun kemudian telah melangkah ke pintu. Sementara orang itu pun berkata aku minta maaf bahwa aku tidak dapat memberikan keterangan lebih banyak. Kau mempunyai waktu untuk mengingat-ingat apa saja yang pernah kau lihat atau kau dengar tentang kisah balintang. Mungkin ada sesuatu yang baru. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Ketika kemudian pintu dibuka, maka para prajurit yang membawa orang itu ke dalam bilik khusus, masih tetap menunggu. Sejenak kemudian, maka yang tinggal di dalam bilik itu adalah gelagah pulih dan raraulan. Apakah kita masih akan minta seorang lagi? Kakang bertanya raraulan. Gelagah putih menggeleng. Katanya tidak sekarang, rara. Jawaban mereka tidak akan jauh berbeda. Tetapi orang yang kedua ini dapat memberikan sedikit lancar-ancar. Setidak-tidaknya membatasi lingraran pencaharian, meskipun kilat tidak dapat yakin, apakah titik yang dikatakan itu benar. Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Katanya jadi kita hentikan sampai di sini? Kita akan minta pertimbangan Kakang Untara nanti. Raraulan mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya lalu, apa yang kita lakukan sekarang? Kita minta diri. Besok kita kembali lagi, keduanya pun kemudian keluar dari dalam bilik khusus itu menemui dua orang yang bertugas di ruang dalam. Kami akan minta diri berkata gelagah putih. Seorang di antara keduanya menyahut silahkan, kisana. Kitu menggung sudah berpesan, jika kisana akan meninggalkan bilik itu, dipersilahkan. Kitu menggung masih sedang bertugas. Gelagah putih dan raraulan kemudian telah meninggalkan barak itu. Mereka masih singgah sebentar untuk menemui nyitu menggung. Namun kemudian keduanya pun segera minta diri untuk kembali kepada pokan. Apakah kalian tidak menunggu Kakang Untara? Nanti malam kami akan menemuinya lagi jawab gelagah putih. Baiklah. Nanti aku sampaikan kepada Kakang Untara, bahwa kalian akan datang menemuinya nanti malam. Di padepokan, gelagah putih dan raraulam pun telah menceritakan pertemuan mereka dengan dua orang pengikut kisah balintang yang tertawan. Tidak ada keterangan yang jelas tentang sarang utama kisah balintang dan para pengikutnya. Namun salah seorang dari keduanya telah menyebut bahwa kisah balintang sering berada di tepian Kali Gandu. Kalian kemudian mengambil kesimpulan bahwa tempat tinggal kisah balintang ada di sepanjang Gandu. Ya, ayah. Jadi kalian harus menyusuri Kali Gandu dari ujungnya sampai ke tempuran. Agaknya memang begitu, ayah jawab gelagah putih kecuali jika kami mendapatkan keterangan yang lain. Widura mengangguk-angguk. Namun ia pun bertanya lagi apakah kau tidak ingin meyakinkan sekali lagi? Maksudku, menemui seorang lagi di antara mereka mungkin orang itu akan dapat menguatkan keterangan tentang tempat tinggal kisah balintang itu. Aku juga berpikir, demikian, ayah. Namun aku masih akan bertemu dan berbicara lagi dengan kakang untara nanti malam. Ya, mungkin kakangmu untara dapat memberikan beberapa petunjuk kepadamu. Sebenarnya lah, ketika malam turun, keduanya telah berada di rumah untara. Mereka minta petunjuk kepada untara, apa yang sebaiknya mereka lakukan. Seperti Widura, untara pun menganjurkan untuk berbicara lagi dengan satu atau dua orang yang mungkin dapat semakin membatasi ruang yang harus mereka jelajai. Besok pagi aku akan kembali ke barak, kakang. Datanglah esok. Aku akan menunggumu di barak. Ketika dikeesokan harinya Gelagah Putih dan Raraulan datang lagi ke barak dan menemui dua orang pengikut kisah balintang. Namun seorang di antara mereka juga menyebut bahwa kisah balintang memang pernah bercerita, ia sering mengail di Kaligandu. Dengan demikian, maka Gelagah Putih dan Raraulan mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang tertawan itu tidak akan dapat memberikan keterangan lebih banyak lagi tentang diri kisah balintang. Karena itu, maka Gelagah Putih dan Raraulan memutuskan untuk tidak lagi berbicara dengan tawanan. Aku rasa sudah cukup, kakang berkata Gelagah Putih. Baiklah, Gelagah Putih. Tetapi jika pada kesempatan lain, kau ingin datang lagi, maka aku tidak berkeberatan. Baiklah, kakang. Mungkin pada kesempatan lain aku akan datang menemui kakang lagi. Demikianlah, Gelagah Putih dan Raraulan pun telah minta diri. Mereka bukan saja akan kembali kepada pokan, tetapi mereka minta diri untuk selanjutnya menempuh perjalanan untuk mencari pongkat baja putih itu. Hati-hatilah, Gelagah Pulih dan Kauraraulan. Perjalanan yang kalian tempuh adalah perjalanan yang berbahaya. Kalian mengemban tugas yang sangat berat. Kalian tidak tahu di mana kalian dapat menemukan benda yang kalian cari. Sementara itu kalian sadari, bahwa orang yang membawa benda yang kau cari adalah seorang yang berilmu tinggi yang dipagari oleh dinding yang sangat rapat tanpa kalian ketahui letaknya. Ya, kakang. Namun aku akan selalu siap membatumu jika kau perlukan. Maksudku, jika kau ketahui sarang kisah balik tentang, sedangkan kau perlu kekuatan untuk menembusnya maka aku akan menyediakannya meskipun harus bergerak sampai ke sebelah utara gunung kendeng. Namun atas nama pemerintahan di Mataram, maka aku akan dapat melaksanakan tugas itu. Terima kasih, kakang. Jika perlu aku akan menghubungi kakang di sini. Demikianlah, maka gelagah putih dan raraulam pun meninggalkan. Untara dan istrinya melepas mereka dengan hati yang berat, justru karena mereka tahu betapa beratnya tugas yang diimban oleh kedua orang suami istri yang masih muda itu. Tetapi gelagah putih dan raraulam tidak akan segera meninggalkan pada pokan. Mereka masih akan mengunjungi sangkal putung. Mungkin ada keterangan yang berarti bagi perjalanan mereka berdua. Di hari berikutnya, gelagah putih dan raraulam minta diri kepada Kiwidura untuk pergi ke sangkal putung. Namun mereka masih akan kembali kepada pokan itu. Keduanya berniat untuk berangkat menempuh sebuah perjalanan yang berat daripada pokan kecil yang dipimpin oleh Kiwidura. Salam kubuat angger suanderu, angger pandan wangi dan keluarga di sangkal putung seluruhnya. Gelagah putih mengangguk sambil menyahut baik, ayah. Salam ayah akan aku sampaikan kepada kakang suanderu, mbokayu pandan wangi dan keluarga di sangkal putung. Pagi itu, dengan kuda yang dipinjamnya daripada pokan kecil yang dipimpin oleh Kiwidura, gelagah putih dan raraulam pergi ke sangkal putung untuk menemui terutama suanderu dan pandan wangi. Kedatangan gelagah putih dan raraulam disambut dengan ramah dan akrab oleh suanderu. Ia telah melupakan tantangan anak muda yang menyadari, bahwa pada saat itu, suanderu dan keluarga di tanah perdikan menoreh sedang diliputi oleh gejolak perasaan yang hampir tidak terkendali. Marilah, silahkan naik, adi gelagah putih dan adi raraulam suanderu mempersilahkan. Sejenak kemudian, maka gelagah putih dan raraulam pun telah duduk di peringgitan, ditemui oleh suanderu dan pandan wangi. Bau pengantin memang sangat sedap berkata pandan wangi sambil tersenyum. Gelagah putih mengangguk sambil menyahut, baik, ayah. Salam ayah akan aku sampaikan kepada kakang suanderu, mbokayu pandan wangi dan keluarga di sangkal putung. Ah, mbokayu desis raraulam sambil menundukan wajahnya yang kemerah-merahan. Suanderu pun kemudian telah menanyakan keselamatan keluarga di tanah perdikan menoreh serta perjalanan gelagah putih dan raraulam itu sendiri. Semuanya dalam keadaan baik, kakang jawab gelagah putih bahkan aku telah sempat bertemu dengan kakang dan mbokayu untara di jatianom, serta ayah widura di padepokan. Mereka juga dalam keadaan baik. Tentu Tamasha yang menyenangkan bagi sepasang pengantin baru berkata pandan wangi. Gelagah putih tersenyum. Katanya bukankah perjalanan kami bukan perjalanan Tamasha. Tetapi bukankah kalian dapat bertamasha lebih dahulu, sebelum mengemban tugas yang dibebankan kepada kalian gelagah putih dan raraulan tertawa. Dalam pada itu Suandaru pun bertanya jadi kalian benar-benar harus melaksanakan tugas yang sangat berat itu. Ya kakang. Kami berdua akan menempuh perjalanan panjang. Kami tidak tahu sampai di mana dan sampai kapan. Apakah kalian mendapat perintah mutlak untuk membawa tongkat itu dan menyerahkan kepada Pangeran Adipatianom? Tidak, kakang. Perintah Pangeran Adipatianom dan Kipatih Mandaraka cukup longgar. Aku boleh pulang kapan saja meskipun aku tidak membawa tongkat baja putih itu. Tetapi apakah pantas jika aku pulang sekedar menyembah dan pasrah karena aku telah gagal? Suandaru tersenyum. Katanya aku mengerti, tetapi kau pun tidak boleh mengingkari kenyataan. Kau harus berusaha dengan bersungguh-sungguh. Tetapi jika kau gagal, kau harus berani menyampaikannya kepada Kipatih Mandaraka. Jika kau tidak melaporkan kegagalanmu, maka Kipatih tidak akan mengambil langkah-langkah baru karena Kipatih masih saja menganggap bahwa kau akan berhasil. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk kecil. Tetapi itu bukan berarti bahwa kau dapat melakukan tugas. Itu tanpa tanggung jawab. Gelagah putih dan raraulan masih saja mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, gelagah putih pun kemudian berkata Kakang, kedatangan kami berdua selain mengunjungi Kakang dan Mbokayu, melihat keadaan dan keselamatan keluarga di Sangkal Putung, serta menyampaikan salam dari Kakang Untara berdua serta Ayah Widura, kami juga mempunyai sedikit keperluan. Keperluan apa adik gelagah putih? Aku ingin menanyakan, apakah ada bekal petunjuk untuk dapat menemukan tempat tinggal yang utama dari kisah balintang? Suandaru menarik nafas panjang. Katanya adik gelagah putih. Semua tawanan yang dapat kami tangkap, telah kami serahkan kepada Kakang Untara. Kami sudah menemui Kakang Untara. Kakang Untara pun telah memberikan kesempatan kepadaku untuk bertemu dengan empat orang tawanan. Namun kami masih belum mendapat keterangan yang dapat memberikan petunjuk bagi kami, dari mana kami harus mulai untuk dapat menemukan kisah balintang. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Namun sementara itu, Pandan Wangi pun berkata sebenarnya kami mempunyai seorang tawanan khusus. Seorang gadis yang ikut dalam pertempuran di sisi utara hutan lemah cengkar. Tetapi sayang, gadis itu hilang dari bilik tawanannya. Hilang ulang gelagah putih. Ya gadis itu adalah seorang pemimpin padepokan yang berilmu tinggi. Menurut perhitungan kami, tentu ayahnya lah yang telah berhasil melepaskan anak gadisnya dari bilik tawanannya. Bahkan bilik itu dijaga dengan baik. Namun sirep yang sangat tajam telah membuat para penjaga itu terhidur. Sayang sekali desis gelagah putih. Apakah gadis itu seorang pengikut dekat dengan kisah balintang bertanya raraulan? Memang agak kurang jelas. Tetapi gadis itu akan dapat menjadi rambatan untuk sampai kepada kisah balintang. Sayang sekali, bahwa gadis itu telah hilang. Kami semula memang tidak akan menyerahkannya bersama para tawanan yang lain. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi bagaimanapun juga, gadis itu telah hilang. Ternyata suandaru dan pandan wangi juga tidak dapat memberikan petunjuk yang dapat mereka manfaatkan sebagai panca dan untuk mencari orang yang bernama sabalintang. Kami minta maaf adik lagah putih, bahwa kami tidak dapat membantu sama sekali. Tidak apa, kakang. Bahkan kakang untara pun tidak dapat memberikan bahan apapun yang dapat memberikan petunjuk kepada kami. Sedangkan orang yang pernah mempunyai ikatan khusus dengan kisah balintang pun, tidak tahu, di mana sarang utama dari kisah balintang itu. Siapakah orang yang pernah mempunyai ikatan khusus itu bertanya suandaru dengan jantung yang berdebaran. Nyidwani jawab gelagah putih. Suandaru menarik nafas panjang. Meskipun kakang dan bokayu tidak dapat memberikan petunjuk yang dapat kami pergunakan untuk alas usaha kami. Kami mencari kisah balintang, namun kami berdua mohon doa restu, semoga kami dapat berhasil. Ya, ya, adik lagah putih. Kami akan selalu berdoa bagi keselamatan adik lagah putih berdua. Beberapa saat lamanya, gelagah putih dan raraulan berada di sangkal putung. Kemudian mereka berdua pun mohon restu pula kepada Ki Demang ketika mereka minta diri. Kuda mereka berlari tidak terlalu cepat ketika keduanya kembali dari sangkal putung kepada pokan kecil peninggalan Ki Yei Gringsing. Ketika mereka keluar dari kademangan sangkal putung, maka raraulam pun berkata gadis yang hilang itu tentu. Gadis yang telah dikalahkan oleh bokayu sekar mirah di hutan lemah cengkar itu. Agaknya memang demikian. Sayang sekali. Jika saja gadis itu tidak terlepas. Seandainya gadis itu ada, belum tentu gadis itu dapat memberikan keterangan yang berarti. Seperti orang lain, gadis itu tentu tidak banyak tahu tentang kisah balintang. Bahkan seandainya ia tahu, maka ia tidak akan berkata apapun juga. Gelagah putih pun mengangguk-angguk. Katanya ia dengan demikian, kita harus bersandar kepada keberhasilan kita sendiri. Kita tidak dapat mengharapkan apa-apa dari orang lain. Apalagi jika orang lain itu justru para pengikut langsung atau tidak langsung dari kisah balintang sendiri. Raraulam menarik nafas dalam-dalam. Ditatapnya jalan yang panjang yang terbentang dihadapannya panjang sekali. Raraulam pun membayangkan, bahwa tugas yang disandangnya pun rasa-rasanya akan ditempuh dalam waktu yang panjang sekali. Tetapi Raraulam sudah membulatkan tekadnya bahwa ia akan ikut sampai dimanapun dan sampai kapampun juga. Jarak antara sangkal putung dan padepokan yang dipimpin oleh Kiwidura itu tidak terlalu jauh. Setelah berkuda beberapa lama melintasi bulak-bulak panjang serta beberapa padukuhan, maka mereka pun menjadi semakin dekat. Ketika mereka melewati dukuh Pakuwon, gelagah putih pun berdesis disinilah perjalanan panjang Kakang Agung Sedayu dimulai. Maksudmu? Dalam keadaan yang sangat gawat, Kakang Untara telah memaksa Kakang Agung Sedayu yang sangat penakut, menuju ke sangkal putung untuk menyampaikan berita rencana. Serangan yang akan dilakukan oleh orang yang disebut Macan Kepatihan. Macan Kepatihan? Ya namanya Toh Pati. Toh Pati yang bergelar Macan Kepatihan itulah yang seakan-akan memperkenalkan tongkat baja putih itu. Raraulam mengangguk-angguk. Sementara gelagah putih pun bercerita terus karena itulah, maka tongkat baja putih itu selain dihubungkan dengan Jipang. Rasa-rasanya tongkat baja putih itu menjadi lebih lekat dengan Jipang daripada dengan perguruan Kedung Jati itu sendiri. Ya raraulam mengangguk-angguk. Oleh sebab itu, maka pangeran Adipatihan menghendaki, agar tongkat baja putih itu diserahkan ke Mataram. Jalan menuju ke tongkat baja putih itulah yang kusutia. Kenapa Kang Jeng Pangeran Adipatihanom tidak mempersoalkan tongkat baja putih yang berada di tangan bukayu Sekar Mirah? Pangeran Adipatihanom dan Kipatih Mandaraka yakin bahwa tongkat di tangan bukayu Sekar Mirah itu tidak akan menimbulkan persoalan. Sebenarnya lah bahwa yang penting bagi Pangeran Adipatihanom bukan tongkat bajanya itu sendiri. Tetapi tongkat itu sendiri akan dapat menjadi satu lambang kekuatan yang dapat mengganggu Mataram. Raraulam pun mengangguk-angguk. Katanya ya. Aku mengerti, Kakang. Keduanya pun berhenti sejenak. Mereka telah menjadi semakin dekat. Kuda-kuda merekap pun diluar sadar, berlari semakin cepat. Beberapa saat kemudian, maka keduanya telah sampai dipadepokan. Setelah menyerahkan kuda yang mereka pakai, serta mencuci kaki di pakiwan, keduanya pun duduk di pendapa bersama Kiwidura. Apakah kalian mendapatkan bahan yang berarti? Gelagah putih menggeleng. Dengan nada berat ia pun berkata tidak, ayah. Kami tidak mendapat petunjuk apapun dari Kakang Suandaru. Seperti juga Kakang Agung Sedayu, Empuisanata dan Nyidwani, Kakang Nguntara, semuanya tidak dapat memberikan petunjuk apa-apa. Meskipun Kakang Agung Sedayu dapat menyebut ujung kali keduang atau beberapa tempat, namun semuanya tidak meyakinkan bahwa tempat-tempat itu adalah tempat tinggal utama Kisabalintang. Kiwidura mengangguk-angguk. Dengan nada berat ia pun berkata jika demikian, kau harus mulai dari permulaan. Yang kau ketahui haralah, ada orang bernama Kisabalintang yang mempunyai tongkat baja putih. Tongkat baja putih itu semula adalah lambang kebesaran perguruan Kedung Jati. Ya, ayah. Namun, yang kemudian dimanfaatkan oleh Kisabalintang dengan alas kekuasaan yang seharusnya mengalir ke Jipang. Bahkan Kisabalintang mampu menarik perhatian beberapa kelompok dan perguruan untuk berpihak kepadanya. Meskipun kelompok-kelompok dan perguruan-perguruan itu mempunyai pamrih mereka masing-masing. Ya agaknya memang demikian. Baiklah ayah. Besok aku ingin berangkat menempuh perjalanan yang panjang itu. Bukankah kau tidak tergesa-gesa? Kau dapat berangkat pekan depan atau kapampun setelah kau cukup beristirahat di sini. Bukankah tidak akan banyak bedanya? Ya ayah. Tetapi rasa-rasanya lebih cepat kami berangkat, akan lebih baik. Sama saja gelagah putih. Selisih sepekan tidak akan banyak berpengaruh. Gelagah putih tersenyum. Katanya baiklah ayah. Aku menunda keberangkat sehari. Bagaimana pendapatmu, Rara? Tanda tanya. Aku menurut saja, Kakang. Bagus. Kau dapat beristirahat sehari penuh di sini esok. Kau dapat melihat-lihat sanggar, para cantrik yang berlatih atau mengail di belumbang. Baik, ayah. Selama di padepokan ini kau dapat melepaskan segala ketegangan. Kau dapat meletakkan bebanmu meskipun hanya untuk satu-dua hari. Demikianlah, seperti yang dikatakan oleh Ki Widura, selama di padepokan itu gelagah putih dan raraulan dapat melupakan tugas yang diimbannya gelagah putih sempat melihat-lihat halaman dan kebon belakang padepokan kecil itu. Bahkan melihat sawah yang terbentang sampai ke batas ladang perdu di pinggir hutan. Raraulam pun nampak menjadi gembira. Padepokan kecil itu memberikan suasana yang lain dari suasana di rumah Agung Sedayu di Tanah Perdikan. Ketika keduanya masuk ke dalam sanggar untuk menyaksikan para cantrik yang berlatih, gelagah putih dan raraulam pun sempat menjadi kagum melihat para cantrik yang sudah sampai ke tatarah ilmu yang wungui. Namun yang nampak pada gelagah putih, ilmu yang dimiliki oleh para cantrik adalah ilmu yang diturunkan oleh Ki Gringsing yang sudah dilengkapi dengan ilmu yang diturunkan oleh kisah dewa senyawa dari dua jalur raksasa ilmu kanuragan itu, menjadikan para cantrik di padepokan orang bercambuk itu menjadi orang-orang yang berilmu yang memiliki unsur-unsur gerak yang lebih lengkap. Gelagah putih dapat mengenali ilmu kisah dewa karena ia sendiri mempunyai bekal ilmu yang diturunkan lewat Agung Sedayu sebagaimana bekal ilmunya yang bersumber dari orang bercambuk. Namun di samping keduanya, ternyata bahwa sadar atau tidak sadar, sesuatu yang baru telah disadapnya dari Agung Sedayu. Namun di dalam gelagah putih itu juga terselip pengaruh yang besar dari seorang anak nakal yang bernama Raden Rangga. Sebenarnya lah meskipun Widura sudah menjadi semakin tua, tetapi ketekunannya mempelajari sifat dan watak ilmu yang dikenalnya, telah membuatnya menjadi seorang yang berilmu tinggi. Widura tidak saja sekedar memperdalam ilmu yang telah disadapnya dari berbagai jalur, tetapi Widura sendiri telah menjadikan ilmunya semakin lengkap. Di sanggar Widura berkerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh, sehingga lahirlah unsur-unsur gerak yang sulit dapat diimbangi. Dalam pada itu, gelagah putih dan raraulan telah bermalam dua malam di padepokan kecil itu. Karena itu, maka gelagah putih pun telah menyatakan kepada ayahnya, bahwa setelah malam berikutnya ia benar-benar akan berangkat menempuh satu pengembaraan yang panjang. Ayahnya tidak menahannya lagi. Dengan nada berat ia pun berkata baiklah, gelagah putih. Aku tidak dapat menghambat perjalananmu. Namun malam nanti, kau masih mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan para cantrik yang tentu akan mengucapkan selamat jalan kepadamu dan kepada anggir raraulan. Terima kasih ayah. Aku akan memenuhi keinginan para cantrik itu dengan senang hati. Aku akan dapat minta diri serta minta agar neraka selalu mendoakan agar perjalananku berhasil. Seperti yang dikatakan oleh Widura, maka setelah malam mulai turun, maka para cantrik pun telah berkumpul di pendapa bangunan utama padepokan kecil itu. Pertemuan itu cukup mengesankan bagi gelagah putih dan raraulan. Para cantrik bersikap ramah dan akrab. Apalagi ketika para cantrik itu tahu bahwa gelagah putih adalah salah seorang murid utama perguruan orang bercambu. Namun gelagah putih dan raraulan tidak mengatakan dengan terbuka tugas apa yang diembannya. Hanya Ki Widura sajalah yang tahu dengan pasti apa yang harus dilakukan oleh gelagah putih dan raraulan. Meskipun barangkali para murid dari perguruan bercambuk itu tidak ada yang berniat dengan sengaja membocorkannya, namun mungkin saja semakin banyak orang yang tahu tugas apakah yang sedang dipikul oleh sepsang suami istri itu. Jika hal itu sampai ke telinga salah seorang pengikut kisah balintang, maka tugas gelagah pulih dan raraulan akan menjadi semakin berat. Selain keselamatan mereka terancam, maka kisah balintang mempunyai kesempatan untuk menyingkir atau menyingkirkan tongkat baja putihnya. Menjelang tengah malam, maka Ki Widura telah menutup pertemuan yang meriah itu. Para cantrik pun kemudian telah menuju ke bilik mereka masing-masing. Sementara Widura masih berbincang beberapa saat dengan gelagah pulih dan raraulan. Widura pun telah memberikan pesan-pesan terakhirnya. Baru sejenak kemudian, gelagah putih dan raraulan pun telah berada di dalam biliknya pula. Kakang berkata raraulan bukankah yang dimaksud paman tadi, Jika diperlukan kami dapat mengajak dua atau tiga orang bersama kami. Kita dapat mengartikannya seperti itu, rara tetapi kita juga dapat mengartikannya, bahwa jika kita memerlukan bantuan setiap saat, para cantrik pada pokan ini siap untuk melakukan. Raraulan mengangguk-angguk. Namun ia pun bertanya jika kita terada di tempat yang jauh daripada pokan ini. Sudah tentu bahwa kita tidak akan dapat minta bantuan mereka. Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Di sisa malam itu, ternyata gelagah putih dan raraulan dapat tidur dengan nyenyak. Menjelang fajar keduanya sudah terbangun. Mereka pun segera bermenah diri. Mereka akan berangkat pagi-pagi sebelum matahari terbit. Namun ternyata para cantrik sempat menyiapkan makan pagi-pagi mereka berdua. Demikianlah, sesaat sebelum matahari terbit, maka keduanya pun lelah siap untuk berangkat meninggalkan pada pokan kecil itu. Mereka tidak tahu, kapan mereka akan kembali. Ki Widura dan para cantrik melepas gelagah putih dan raraulan itu di luar gol halaman. Doa dan restu ayah yang kami mohon berkata gelagah putih. Aku akan berdoa bagi kalian berdua sahut Ki Widura. Mereka berjalan semakin lama semakin jauh. Mereka sempat berpaling dan melambaikan tangan mereka sebagaimana para cantrik pun melambaikan tangan mereka pula. Beberapa saat kemudian, maka gelagah putih dan raraulan yang berjalan semakin jauh itu telah hilang di tikungan. Bagaimanapun juga, ada semakin kecemasan yang mengusik perasaan Ki Widura. Gelagah putih adalah anaknya. Sementara itu ia tahu, betapa berat beban yang diletakkan di punda anaknya itu. Meskipun perintah Kang Jeng Pangeran Adipati Anom dan Ki Patih Mandaraka itu terhitung perintah yang lunak, namun gelagah putih tentu akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu gelagah putih dan raraulan pun berjalan menyusuri jalan bulak yang panjang. Mereka masih berada di antara batang padi yang ditanam oleh para cantrik di sebelah menyebelah jalan. Tanah yang subur, kakang desis raraulan. Ya, selain subur, agaknya para cantrik memelihara tanaman mereka dengan baik. Agaknya Ki Widura juga seorang yang mengerti tentang ilmu bercocok tanam. Mungkin juga perbintangan untuk menandai saat-saat menanam berbagai jenis tanaman serta mengenali watak musim. Ayah memang belajar sedikit tentang ilmu bercocok tanam, mengenali musim dan pertanda alam. Selain itu ayah juga seorang yang tekun membaca kitab-kitab yang berhubungan dengan adat dan kidung yang menyangkut tentang peristiwa dan sisi kehidupan. Raraulan mengangguk-angguk. Dahulu ayah adalah seorang prajurit tetapi ketika ayah merasa menjadi tua, maka ia pun tidak lagi berada di lingkungan keprajuritan. Nampaknya Ki Widura merasa tenang berada di padepokan. Ya, aku juga berpendapat demikian. Raraulan mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun bertanya kita akan pergi kemana Kakang? Kita akan menempuh perjalanan panjang. Kita akan pergi ke sebelah utara pegunungan Kendeng. Kakang pernah pergi ke sana? Hanya lewat tetapi aku belum pernah menjelajahi daerah itu, sehingga aku belum mengenal lingkungan itu dengan baik. Raraulan mengangguk-angguk. Tetapi ia sadar bahwa berdua mereka harus menjelajahi satu lingkungan yang tidak mereka kenal benar-benar. Mungkin lingkungan yang akan mereka jelajahi adalah lingkungan yang ramah. Tetapi mungkin sebaliknya. Mereka akan merftasuki satu lingkungan yang keras. Bahkan sangat keras. Tetapi Raraulan sama sekali tidak menyesal. Bahkan perjalanan itu membuat wajahnya menjadi cerah. Ia banyak melihat apa yang belum pernah dilihatnya. Namun kemudian kita bertanya pertama-tama, manakah tujuan kita Kakang? Bukankah kita memerlukan waktu dari hari ke hari bahkan mungkin dari pekan ke pekan? Kita akan menuju ke Ponggok, Rara. Kemudian menyusuri hutan beberapa lama kita akan menjauhi hutan dan memasuki kedeman gantlawong yang sedang tumbuh. Meskipun kademangan itu masih terhitung sepi, tetapi nampaknya mempunyai masa depan yang terang. Kakang banyak tahu tentang kademangan telawong. Ayah memberikah beberapa ancar-ancar. Mungkin kita akan ikremsi dan bermalam di telawong atau pengging yang agaknya justru tidak berkembang lagi. Apakah kita akan titik sampai di telawong atau pengging setelah malam turun? Jalan memang agak rumit, Rara. Kita tidak dapat berjalan terlalu cepat. Apalagi di sepanjang jalan setapak di pinggir hutan. Mungkin kita akan sering beristirahat karena kaki kita menjadi pedih atau karena trik matahari yang membakar tubuh. Tetapi juga karena jalan turun naik yang licin. Raraulan menarik nafas panjang. Perjalanan yang ditempuhnya ternyata memang perjalanan yang berat. Jalan-jalan yang dilaluinya tidak serata jalan dari tanah perdikan menoreh sampai ke Mataram atau sampai ke Sangkal Putung dan Jatianom. Jalan yang harus dilaluinya adalah jalan-jalan sebagaimana jalan-jalan di padukuhan-padukuhan terpencil di tanah perdikan menoreh yang berbukit-bukit. Untunglah bahwa Raraulam pun kadang-kadang ikut mengunjungi lingkungan-lingkungan terpencil yang dipisahkan oleh jalan berlumpur. Jika hujan, tanahnya menjadi licin dan melekat di telapak sampai ke pergelangan kaki. Sebenarnya lah setelah matahari sepenggalah, mereka mulai memasuki jalan yang lebih kecil. Gelagah putih yang mempunyai pengalaman mengembara mampu mengenali jalan yang harus dilaluinya berdasarkan atas ancar-ancar yang diberikan oleh ayahnya. Tetapi ancar-ancar yang dapat diberikan oleh Kiwi Dura pun tidak lebih jauh dari Tlawong, Pengging, Ngaru-Aru, Banyudana dan kemudian Ngendo, Gelagah putih dan Raraulan kemudian akan menyusuri kali pepe untuk seterusnya mencari jalannya sendiri sampai di seberang pegunungan Kendeng. Penggok sebenarnya tidak begitu jauh dari Jatianom. Tetapi jalan yang limit membuat perjalanan mereka menjadi lambat. Tetapi ketika mereka mendekati kademangan Penggok, maka jalan mulai nampak menjadi lebih baik. Nampaknya ada usaha penghuni kademangan Penggok untuk membuat jalan utama di kademangan mereka rata. Mereka menaburkan batu dan kerikil di jalan utama di kademangan mereka. Penggok memang tidak terlalu ramai. Tetapi nampaknya Penggok adalah kademangan yang hidup. Para penghuninya bekerja dengan tekun untuk membuat kademangan mereka menjadi lebih baik. Sementara itu, matahari sudah semakin tinggi menggapai puncaknya ketika mereka melewati sebuah pasar yang tidak begitu besar, mereka pun berhenti. Adalah kebetulan bahwa hari itu adalah hari pasaran, sehingga di pasar kecil itulah nampak masih cukup banyak dikunjungi orang. Kita berhenti sejenak, Kakang berkata Rarawulan. Kau merasa letih? Tidak. Aku tidak letih, tidak khas dan tidak lapar. Aku hanya ingin melihat pasar ini. Gelagah putih tersenyum. Ia dapat mengerti kenapa Rarawulan ingin melihat pasar di Ponggok itu. Beberapa orang yang berjualan di pasar itu seperti anak-anak yang sedang bermain pasaran. Hanya ada beberapa orang saja dagangannya nampak agak lengkap dengan jumlah yang agak banyak. Rarawulan dan gelagah putih lelah masuk ke dalam pasar itu untuk melihat-lihat mereka menyusuri pasar itu. Dari sudut sampai ke sudut di pasar itu terdapat satu-satunya pande besi yang membuat alat-alat pertanian meskipun masih agak kasar. Ketika mereka melihat seorang penjual dawet legen, maka gelagah putihlah yang berdesis aku haus. Di mana-mana Kakang jika melihat dawet legen selalu merasa haus. Bahkan meskipun Kakang baru saja minum semangkuk penuh. Gelagah putih tersenyum. Mereka herdua pun segera duduk di atas sesobek tikar yang sudah lusuh. Kami berdua merasa haus kisanak. Kami kembeli dua mangkuk dawet legen. Penjual dawet itu segera meramu dua mangkuk dawet legen dan diserahkannya kepada gelagah putih dan Rarawulan. Namun ketika penjual dawet itu memandang Rarawulan sekilas, dahinya pun berkerut perempuan muda itu mengenakan pakaian yang iifuk asing. Bahkan di lambungnya tergantung sebilah pedang. Tetapi penjual dawet itu tidak bertanya tentang pakaian yang dikenukan oleh Rarawulan serta pedang di lambung. Yang ditanyakan adalah kisanak berdua. Nampaknya kisanak berdua jarang sekali pergi ke El Asar ini. Ataukah bahkan belum pernah sebelumnya. Gelagah putihlah yang menjawab kami memang jarang sekali datang ke pasar ini. Kisanak. Oh. Aku belum pernah melihat kalian berdua. Dimanakah kalian berdua tinggal? Kami tinggal di Sendang Gabus. Sendang Gabus di sebelah Jartianom. Ya, kisanak. Kisanak pernah pergi ke Sendang Gabus? Pernah. Aku pernah lewat Sendang Gabus ketika aku pergi ke Macanan menengok saudaraku yang merantau dan tinggal di sana. Hanya lewat? Ya. Hanya lewat. Sekarang kalian berdua akan pergi kemana? Kami akan pergi ke seberang kali pepe, kisanak. Seberang kali pepe. Ya kisanak. Satu perjalanan jauh. Kalian akan melalui jalan yang kadang-kadang tidak rata dan rumpil. Namun kadang-kadang kalian akan melalui lalan yang lebar dan rata. Di seberang kali pepe padukuhan manakah yang kalian tuju? Dengan serta merta saja gelagah putih menjawab warup itu, kisanak. Warup itu? Aku belum pernah mendengar nama padukuhan itu. Padukuhan kecil. Dekat hutan, orang itu mengangguk-angguk. Ketika keduanya sudah selesai minum, maka gelagah putih pun kemudian telah membayar harga dawet itu. Namun ketika mereka akan kinkit berdiri, mereka melihat kegelisahan yang mengusik orang-orang di pasar itu. Mula-mula orang yang berdiri di dekat regol pasar. Namun kemudian kegelisahan itu merambat semakin ke dalam. Ada apa kisanak bertanya gelagah putih kepada penjual dawet itu? Pergilah ke tempat yang masih banyak orangnya itu, kisanak berusahalah berada di dalam lingkungan yang agak berdesakan. Kenapa orang itu? Kenapa dengan orang itu? Orang yang mana? Titik dua. Tentu kilurah gana wareng. Sudah agak lama ia tidak muncul di pasar ini. Tiba-tiba saja sekarang ia datang. Lalu katanya pula pergilah ke tempat yang ramai itu dahulu. Nanti, jika ada waktu, aku ceritakan siapa orang itu, dan kenapa ia ditakuti di sini. Gelagah putih dan raraulan tidak menjawab. Mereka pun segera bergeser pergi ke tempat orang-orang berjualan kain. Tempat itu masih cukup ramai. Beberapa orang perempuan masih melihat-lihat berbagai macam kain lurik yang masih digelar. Kegelisahan itu akhirnya sampai juga ke tempat orang-orang berjualan kain. Seorang di antara mereka berkata marilah kita pergi. Pergi ke mana terlambat. Orang itu tentu sudah berada di dalam pasar. Karena itu, kita di sini saja berlindung di antara banyak orang. Raraulam pun bertanya kepada seorang perempuan. Gemuk yang berdiri di sebelahnya siapa orang itu? Kilurah gana wareng. Siapa orang itu? S.S.T. Raraulan. Terdiam. Pasar itu pun kemudian dicengkam oleh ketegangan. Tiba-tiba satu saja seorang perempuan yang sudah separoh baya berdesis nampaknya bukan Kilurah gana wareng. Tidak ada yang menyahut namun tiba-tiba saja terdengar suara menggelegar di tengah-tengah pasar itu. Di mana Kilurah gana wareng? Hi! Siapa yang melihat? Atau kalian semua menyembunyikan Kilurah gana wareng? Bukankah ia terbiasa pergi ke pasar ini? Tidak ada yang menyaut. Namun sekali lagi terdengar suara itu di mana Kilurah gana wareng, hi! Gelagah putih dan raraulam pun kemudian melihat orang yang berteriak itu. Seorang laki-laki yang masih belum separoh baya. Nampaknya ia baru sampai sepertiga abad wajahnya nampak keras. Namun pakaiannya kelihatan rapi dan bersih. Dua orang laki-laki yang bertubuh kokoh berdiri di sebelah menyebelah. Tidak ada yang mempunyai mulut, hi! Akhirnya seorang penjual barang-barang anyaman bambu yang kebetulan berjualan tidak jauh di hadapan orang itu pun memberanikan diri menjawab kami tidak tahu, kisana. Sudah beberapa kali pasaran ini, Kilurah gana wareng tidak datang ke pasar. Bohong! Orang-orangku melihat, setiap hari pasaran ia datang untuk minta uang kepada kalian. Kelakuannya itu tidak dapat dibenarkan. Aku datang untuk menangkapnya karena itu, kalian harus membantu aku. Kilurah gana wareng akan ditangkap. Ya karena itu, tunjukkan kepadaku, di mana ia sekarang kami gembira bahwa ki gana wareng akan ditangkap. Tetapi sayang, kami tidak dapat menunjukkan orang itu berada di mana saat ini. Baiklah. Jika kalian tidak mau membantu. Penjual barang-barang anyaman bambu itu pun terdiam. Orang-orang yang lain pun terdiam. Tiba-tiba saja orang itu menarik kerisnya sambil menggeram. Aku akan bertanya kepada kalian seorang demi seorang. Siapa yang menolak untuk memberitahukan di mana kilurah gana wareng berada, maka kerisku akan menembus dadanya. Orang-orang mendengar ancaman itu terkejut. Wajah-wajah pun menjadi pucat. Seorang perempuan yang ketakutan menjadi gemetar dan bahkan kakinya rasa-rasanya tidak lagi dapat dipakainya untuk berdiri. Kisanak berkata orang yang berjualan barang-barang anyaman sebenarnya kedatangan Kisanak untuk menangkap kilurah gana wareng memberikan pengharapan kepada kami seisi pasar ini untuk dapat berjualan dengan tenang. Kilurah gana wareng memang sering datang ke pasar ini untuk memungut uang tanpa ada kejelasan, untuk apa uang yang dipungutnya itu. Menurut dugaan kami, uang itu tentu digunakannya sendiri. Namun jika Kisanak melaksanakan ancaman Kisanak, yang terjadi justru sebaliknya kedatangan Kisanak yang seharusnya memberikan pengharapan itu, justru akan menjadi malapetaka. Diam teriak orang itu aku tidak mau mendengar alasan-alasan apapun. Pokoknya aku memerlukan kilurah gana wareng. Kilurah tentu ada di sini sekarang. Tetapi kalian telah menyembunyikannya karena kalian tahu aku datang kemari. Sungguh, Kisanak berkata penjual barang-barang anyaman itu kami akan merasa bersyukur jika Kisanak dapat menangkap orang yang bernama gana wareng itu. Cukup. Aku tidak memerlukan sesorahmu itu. Yang penting bagiku, dimanaki lurah gana wareng. Jika kalian takut menunjukkan lempat persembunyiannya, aku harus membuat kalian lebih ketakutan lagi agar kalian bersedia menunjukkan lemparnya bersembunyi. Aku akan membunuh seorang demi seorang, sehingga ada seorang di antara kalian yang mau menunjukkan dimanaki lurah gana wareng itu bersembunyi. Jika ancaman itu Kisanak laksanakan, maka kematian demi kematian itu akan sia-sia, karena Kisanak tidak akan menemukannya sekarang. Tutup mulutmu. Jika kau tidak mau menutup mulutmu, maka kau adalah orang pertama yang akan mati. Orang itu terdiam. Sementara itu, pasar itu bagaikan menjadi beku. Semua orang terdiam. Jantung pun menjadi berdebaran. Semua orang sudah dicengkam oleh ketakutan. Gelagah putih dan raraulam pun ikut mematung. Ketika raraulan yang gelisah itu memandang gelagah putih, maka gelagah putih pun memberi isyarat agar raraulan tidak berbuat apa-apa lebih dahulu. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja orang yang berwajah keras dan berpakaian rati itu menunjuk seorang laki-laki kurus yang berjongkok di belakang dagangannya, seonggok jagung muda yang baru sebagian laku. Kau kemari. Wajah orang ini menjadi sangat pucat. Tubuhnya menjadi gemetar sehingga laki-laki kurus itu justru tidak dapat bangkit berdiri. Kau kemari bentak laki-laki yang berwajah keras itu. Tetapi, tetapi. Laki-laki itu tidak dapat berkata apa-apa lagi. Mulurnya bagaikan tersumbat. Kemari, kau dengar. Karena laki-laki itu sama sekali tidak beringsut, maka orang itu pun telah memberi isyarat kepada pengawalnya. Pengawalnya itu pun melangkah mendekati laki-laki kurus itu. Di tangan orang itu terdapat sebuah cemeti yang berjuntai pendek. Suruh orang itu kemari berkata laki-laki berwajah keras itu. Mendekatlah geram orang yang memegang cemeti itu. Laki-laki yang ketakutan itu sama sekali tidak mampu menggerakkan kaki dan tangannya. Bahkan ia pun telah terduduk di tanah. Tubuhnya yang gemetar menjadi semakin gemetar. Karena laki-laki itu tidak mendekat maka sungguh di luar dugaan, orang yang memegang cemeti itu telah mencambuk laki-laki kurus yang menjual jagung muda itu. Bangkit dan mendekat. Laki-laki itu tidak dapat bangkit. Bahkan ia pun tiba-tiba menangis melolong-lolong. Diam, diam teriak laki-laki yang membawa cemeti itu. Cemeti itu pun telah terayun lagi mengenai punggung laki-laki itu. Aku bunuh kau teriak orang berwajah keras yang memegang keris di tangannya. Raraulan sudah tidak tahan lagi melihat kebengisan orang itu. Namun sekali lagi gelagah putih menggamit. Lihat, apa yang terjadi berkata Raraulan tanpa menghiraukan apa-apa lagi. Aku yang akan mencegahnya jawab gelagah putih. Pembicaraan singkat itu telah menarik perhatian. Orang yang membawa keris itu pun berpaling. Sementara itu gelagah putih dan Raraulan melangkah menyebak orang-orang yang berdiri di hadapan mereka. Yang kemudian melangkah mendekati orang yang berwajah keras dan berpakaian rapi sambil membawa keris itu adalah seorang laki-laki muda dan seorang perempuan yang masih muda pula dengan mengenakan pakaian yang khusus. Laki-laki berwajah keras itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian orang itu pun bertanyahi, kau anak muda dan perempuan muda. Siapakah kalian dan kalian mau apa? Tanda petik Siapa kami itu tidak penting bagimu? Yang penting, kami tidak senang melihat kelakuanmu. Jika kau mencari seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran atas paugeran yang berlaku, maka kau adalah semang yang diharapkan untuk menjadi pelindung yang baik. Tetapi jika dirimu mencari orang yang dianggap bersalah itu justru memberikan kesan yang buruk, maka antara kau dan orang yang kau cari itu tidak ada bedanya. Persetan dengan igawanmu itu. Lalu kau mau apa aku ingin mencegah tingkah lakumu? Kau atau orang? Orangmu tidak pantas melecup penjual jagung muda ini. Lihat, apa yang dijualnya di pasar ini? Jagung muda Jika ia menjual jagungnya yang masih muda, tentu karena orang itu sangat membutuhkan uang. Mungkin anaknya atau ia hanya sakit. Mungkin keperluan-keperluan lain yang mendesak di sini orang yang nampak kesakat itu justru kawan iaya, sementara anak dan istrinya menunggu-nunggu di rumah dengan was-was. Apalagi jika kau benar-benar akan membunuhnya. Aku memang akan membunuhnya jika ia tidak mau menunjukkan persembunyian Ganawreng. Bukankah kau mempunyai otak yang masih dapat bekerja dan ini wajar? Jika kau menangkap Ganawreng, orang-orang sepasar ini ifien akan membantumu. Kau tidak usah memaksa. Apalagi membunuh. Mereka merasa takut untuk menunjukkan di mana Ganawreng bersembunyi. Karena itu, aku harus dapat menimbulkan ketakutan yang lebih besar lagi. Tanpa berperi kemanusiaan. Peri kemanusiaan itu hanya berlaku bagi orang-orang cengeng. Sedangkan aku bukan orang cengeng. Aku bukan orang yang dikendalikan oleh perasaan. Tetapi aku mempergunakan penalaran. Tidak. Nalarmu tidak dapat kau pergunakan. Nalarmu buntu. Kau tidak dapat menilai kebencian orang-orang pasar ini kepada Ganawreng, sehingga jika mereka mengetahui, setiap orang akan dengan sukarlah memberitahukan kepadamu. Cukup bentak orang itu sekarang kaulah orang pertama harus menjawab, di mana Ganawreng bersembunyi. Jika kau tidak mau menjawab, maka kau benar-benar akan aku bunuh menggantikan orang kurus penjual jagung muda itu. Tetapi jawab gelagah putih telah mengejutkan bukan saja orang yang sedang mencari Ganawreng. Tetapi orang-orang yang berada di sekitar tempat itu pun menjadi tegang pula karenanya. Aku tidak mau menunjukkan di mana Ganawreng bersembunyi meskipun aku tahu. Wajah orang yang berpakaian rapi dan menggenggam keris itu menjadi marah. Dengan lantang ia pun berkatakah sengaja menantang aku, Hi! Ya aku sengaja menantangmu karena tingkah lakumu. Sebenarnya aku tidak ingin berselisih dengan siapapun juga tetapi kelakuanmu sangat keterlaluan. Bagus, bersiaplah. Gelagah putih pun segera mempersiapkan diri. Sementara itu, orang-orang pun segera menyiap. Orang yang berjualan barang-barang anyaman bambu itu pun telah membantu penjual jagung itu untuk bangkit dan membawanya menjauh. Raraulan tidak beranjak dari tempatnya dia matinya kedua pengawal dari orang yang mencari Ganawreng itu. Namun tiba-tiba saja orang yang mencari Ganawreng itu bertanya. Kalian tidak bertanya, siapakah aku ini? Katakan. Aku adalah seorang putut dari perguruan Ngawu-Awu. Aku belum pernah mendengar perguruan Ngawu-Awu. Pengetahuanmu terlalu picik. Perguruan Ngawu-Awu. Dipimpin oleh Ki Ajar Mandayalui. Seorang yang mampu manjing ajar-ajar kesaktiannya tanpa tanding sehingga Ki Ajar Mandayalui mampu menjaring angin. Luar biasa desis belagah putih jika demikian, apakah kau juga mampu menjaring angin? Atau bahkan perahara? Persetan dengan kau anak ingusan. Kau akan menyesali kesombonganmu. Tetapi karena seorang putut dari perguruan yang dipimpin oleh seorang yang mampu menjaring angin justru menjadi seorang Ganawreng. Ganawreng telah membunuh seorang cantrik perguruanku, cantrik yang baru kurang dari sepuluh pekan berada di padepokan Ngawu-Awu. Kenapa cantrik itu dibunuh? Itulah yang ingin aku tanyakan kepada Ganawreng sebelum aku membunuhnya. Mungkin kau keliru. Mungkin bukan Ganawreng yang membunuhnya tiba-tiba orang yang menjual barang-barang anyaman bambu itu menyaut. Diam kau bentak orang yang mencari Ganawreng itu apapun alasannya, tetapi pembunuhan itu tidak dapat dibenarkan. Gelagah putih pun dengan serta-merta menyahut ternyata kau menghargai nyawa orang juga. Sayangnya, bahwa yang kau hargai hanyalah nyawa saudara seperguruanmu. Kenapa kau tidak dapat menghargai nyawa orang lain? Penjual jagung itu misalnya. Persetan dengan orang lain. Aku akan membunuh sepuluh orang untuk menukar nyawa saudara seperguruanku. Apakah jika kau membunuh sepuluh orang, saudara seperguruanmu yang mati akan hidup lagi? Cukup bentak putut dari ngawu-awu itu sekarang, akun-kun membunuhmu jika kau benar-benar tidak mau menunjukkan tempat persembunyian Ganawreng. Bagus. Kita akan bertempur. Jika aku mati di sini, maka pada pokan ngawu-awu tentu akan benar-benar menjadi abu. Seperti kau yang tidak rela saudara seperguruanmu mati, maka saudara-saudara seperguruanku pun tidak akan merelakan aku mati. Kau datang dari perguruan mana aku murid perguruan Kedung Jati. Hi! Wajah orang itu menjadi tegang. Sementara itu gelagah putih pun mengulanginya aku dari perguruan Kedung Jati. Kau dengar bohong geram orang itu. Untuk apa aku berbohong? Kami berdua adalah murid dari perguruan Kedung Jati yang sekarang tumbuh dan mekar. Kembali. Sebentar lagi sepasang pertanda kebesaran perguruan Kedung Jati akan menjadi satu lagi. Tongkat baja putih. Orang itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya gelagah putih dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Demikian pula raraulan. Namun kemudian orang itu berkata meskipun agak ragu kau mencoba membohongiku. Jika kau benar-benar murid perguruan Kedung Jati, siapakah nama pemimpinmu? Ketika masih hidup, pemimpinku adalah Patih Mantau. Aku masih terlalu muda untuk ikut serta dalam perang melawan pajang. Kemudian sepeninggal Patih Mantau, pimpinan perguruan Kedung Jati dipegang oleh toh pati yang bergelar macan kepatian. Sekarang, perguruan Kedung Jati dipimpin oleh kisah balintang. Orang itu menjadi tegang. Namun kemudian katanya aku tidak yakin bahwa kau adalah orang perguruan Kedung Jati. Perguruan itu sudah lama tidak terdengar namanya. Akhir-akhir ini banyak orang yang membicarakannya lagi. Tetapi tentu murid-muridnya tidak seperti kau. Murid-murid perguruan Kedung Jati adalah orang-orang yang sudah matang dan mempunyai ilmu yang tinggi. Kau akan membuktikannya bertanya gelagah putih. Orang itu termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian aku tidak membayangkan orang-orang perguruan Kedung Jati seperti kau. Ketika kisah balintang datang kepada pokanku, orang-orang yang mengawalnya adalah orang-orang yang garang. Berilmu tinggi kekar dan berdada bidang. Bukan pula kanak-kanak ingusan seperti kau dan bukan pula perempuan. Kau belum pernah mengetahui isi dari perguruan Kedung Jati. Segala wujud manusia ada di sana yang tinggi besar berdada bidang seperti raksasa yang tinggi kurus, yang pendek gemuk. Apalagi persetan dengan ocahanmu. Jika kau benar murid perguruan Kedung Jati yang mulai bangkit, maka kau adalah murid yang baru beberapa bulan berguru. Kau tentu masih belum mengenal olahkanuragan yang sebenarnya. Apalagi kedalaman ilmu yang tinggi. Ya, aku memang baru beberapa bulan berguru. Tetapi itu bukan berarti bahwa aku harus membiarkan kau berbuat sewenang-wenang. Membunuh orang seperti menginjak kecoak. Aku memang akan membunuhmu seperti menginjak kecoak. Meskipun kau mengaku murid perguruan Kedung Jati, tetapi aku masih harus meyakinkannya. Bagus. Tetapi jika kau mati, itu bukan salahku. Orang yang mencari gana wareng itu tidak bertanya lagi. Ia pun negerap bersiap, sementara gelagah putih pun telah mempersiapkan diri pula. Sejenak kemudian, maka putut dari ngawu-awu itu pun telah meloncat menyerang. Namun gelagah putih yang telah bersiap itu pun dengan kuikasnya meloncat menghindar. Meskipun putut itu memburunya dan serangan-serangannya datang beruntun, namun serangan-serangan itu sama sekali tidak menyentuh tubuh gelagah putih. Dalam pada itu, gelagah putih pun tidak hanya sekedar berloncatan menghindar. Justru ketika putut ngawu-awu menyerangnya semakin garang, maka gelagah putih pun telah membalas menyerang pula. Dengan demikian, maka perkelahian itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya berloncatan semakin cepat, sementara serangan-serangan mereka pun menjadi garang. Namun perkelahian itu tidak berlangsung lama putut dari ngawu-awu itu segera mulai terdesak. Ilmu gelagah putih ternyata berada jauh dari jangkauannya. Meskipun putut itu berusaha menyerang gelagah putih dengan hentakan-hentakan ilmunya, namun ia sama sekali tidak mampu menyentuh tubuh gelagah putih. Bahkan serangan-serangan gelagah putih lah yang mulai mengenai tubuhnya. Putut itu tidak mampu memberikan perlawanan cukup lama. Serangan-serangan gelagah putih seakan-akan telah membuat tulang-tulangnya menjadi retak. Karena itu, maka tiba-tiba saja putut itu berteriak tangkap perempuan itu. Ia dapat memaksa anak muda ini menyerah. Kedua kawan putut dari ngawu-awu itu pun segera meloncat ke arah Raraulan. Jika mereka menangkap Raraulan, maka gelagah putih tentu akan menghentikan perlawanannya karena Raraulan akan menjadi taruan. Tetapi kedua orang yang akan menangkap Raraulan itu terkejut tiba-tiba saja Raraulan telah meloncat menyongsong mereka dengan serangan kaki. Seorang dari kedua orang itu terpental beberapa langkah surut ketika kaki Raraulan menghantam dadanya. Sementara itu, dengan memutar tubuhnya kakinya terayun menghantam kening yang seorang lagi. Kedua orang itu tidak mampu mempertahankan keseimbangan mereka sehingga keduanya pun terjatuh berguling di tanah. Putut dari ngawu-awu itu terkejut namun bersamaan dengan itu, tangan gelagah putih terjulur menghantam perutnya, sehingga putut itu pun terbongkok kesakitan. Pada kesempatan itu, maka tangan gelagah putih yang lain terayun tepat mengenai leher di bawah telinga putut itu. Putut itu pun terlempar dan jatuh berguling di tanah berbatu-batu. Putut itu masih berusaha untuk bangun. Demikian pula kedua orang kawannya. Namun Raraulan tidak memberi kesempatan. Dengan cepat ia meloncat maju. Dengan keras tangannya terjulur ke arah dada seorang di antara mereka. Namun Raraulan mengurungkah serangan tangannya kakinya lah yang terjulur menghantam lambung, sehingga orang itu terdorong surut sambil menyeringai kesakitan. Sementara itu seorang yang lain dengan cepat menerkam Raraulan dari samping. Kedua tangannya terjulur lurus mengarah ke leher. Namun Raraulan dengan cepat merendah. Sebelum orang itu sempat menarik kedua tangannya, maka Raraulan yang berlutut pada sebelah lututnya itu pun menghantam perut lawannya dengan kedua tangannya berganti-ganti. Orang itu mengaduh kesakitan. Sekali lagi ia terlempar jatuh merua lentang. Namun kemudian ia pun menggeliat sambil mengaduh kesakitan. Dalam pada itu, putut dari ngawu-awu itu sendiri sudah tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Meskipun ia masih juga bangkit berdiri, tetapi putut itu sudah tidak dapat berdiri tegak. Kau akui bahwa aku adalah seorang murid perguruan kedung jati. Bertanya gelagah putih. Ya nafas putut itu pun menjadi terengah-engah. Nah, perasaan sakit bagaikan menjalar di seluruh tubuhnya perutnya bahkan terasa menjadi mual. Nafasnya menjadi sesak. Nah, dengarlah. Orang-orang di pasar ini berada di bawah perlindungan perguruan kedung jati, termasuk penjual jagung muda itu. Jika kau melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang berada di pasar ini, meskipun mereka nanti berada di jalan pulang, maka kau akan berhadapan dengan aku. Jika perguruan ngawu-awu tidak menerima perlakuan atasmu dan mendendam kepadaku, maka perguruan ngawu-awu akan berhadapan dengan perguruan kedung jati. Putut dari ngawu-awu itu tidak menjawab sama sekali. Wajahnya nampak pucat. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Putut itu mengerahkan daya tahannya untuk menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya serta mual-mual di perutnya. Kau dengar bertanya gelagah putih. Aku dengar jawab putut itu. Ganawreng pun akan berhadapan dengan aku jika pada suatu saat ia datang lagi ke pasar ini dan memeras orang-orang di dalamnya aku akan menangkapnya dan menyeret kepada pokan. Kau pun tidak akan dapat mencegahnya meskipun ganawreng menjadi sasaran dendam perguruanmu. Jika aku kehilangan ganawreng karena kau menangkapnya serta akan menjadi sasaran dendamu, maka kau akan berhadapan dengan aku pula. Putut yang kesakitan itu tidak menjawab. Nah, sekarang pergilah. Tidak seorang pun dapat melawan kuasa tongkat baja putih yang menjadi perlambang wahyu keraton di tanah ini. Pernyataan gelagah putih itu agaknya sangat menarik perhatian putut itu. Namun gelagah putih pun membentak. Kenapa? Kau tertarik kepada tongkat baja putih itu? Cobalah merebutnya dari tangan kisah balintang jika kau atau bahkan gurumu ingin membunuh diri. Putut itu tidak menyaut. Pergilah bentak gelagah putih kemudian ajak kedua orang kawan-kawanmu yang hanya membuat mataku gatal. Putut itu pun segera mengajak kedua kawannya untuk pergi. Namun bertiga mereka masih belum dapat berjalan lurus. Mereka berjalan tertatih-tatih sambil menahan sakit. Gelagah putih memperhatikan ketiga orang yang menuju ke pintu regol pasar. Nampaknya mereka benar-benar akan pergi. Yang dilakukan gelagah putih memang dapat meyakinkan mereka bahwa gelagah putih mempunyai landasan ilmu yang jauh lebih tinggi dari landasan ilmu putut itu. Sepeninggal ketiga orang itu, maka penjual barang-barang anyaman bambu itu pun mendekatinya sambil berkata terima kasih, kisah nak. Kau telah membebaskan seisi pasar ini dari kesewenang-wenangan. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya adalah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu. Kami tidak dapat tinggal diam melihat kekejian orang yang mengaku dari perguruan ngawu-awu itu. Agaknya orang itu memang benar dari perguruan ngawu-awu. Kisah nak pernah mendengar nama perguruan ngawu-awu? Rasa-rasanya aku pernah mendengar nama itu. Mudah-mudahan aku tidak salah dengar. Jangan-jangan kau dengar nama itu dari sebuah dongeng. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara itu, laki-laki kurus penjual jagung muda itu bahkan menyembahnya. Dengan suara yang bergetar laki-laki kurus itu berkata kalian berdua sudah menyelamatkan nyawaku. Aku sangat berterima kasih kepada kalian berdua. Itu sudah menjadi kewajiban kami, Paman. Aku akan senang sekali jika kalian berdua bersedia singgah di rumahku. Di mana rumah Paman? Tidak terlalu jauh, nger. Hanya berjarak tiga bulak dari pasar ini. Terima kasih, Paman. Mungkin lain kali kami akan singgah. Sebentar saja, nger. Isteri dan anak-anakku akan dapat bertemu dengan dua orang yang telah menyelamatkan nyawaku. Meskipun kami orang-orang miskin, tetapi kami dapat menghargai budi seseorang yang tidak akan dapat kami hargai dengan apapun juga. Gelagah putih dan raraulan saling berpandangan sejenak. Sementara laki-laki itu berkata aku dan keluarga ku akan menjadi sangat kecewa jika anggar berdua tidak bersedia untuk singgah meskipun hanya sekejap. Baiklah, Paman. Aku akan singgah, marilah. Aku akan pulang sekarang. Tetapi jagung Paman ini masih tersisa. Aku akan membawanya pulang. Sebagian dari jagung yang aku bawa tadi sudah laku. Gelagah putih dan raraulan tidak sampai hati membuat laki-laki itu menjadi sangat kecewa karena itu, maka keduanya pun telah menyatakan kesediaan mereka untuk singgah di rumahnya. Namun sebelum mereka beranjak pergi, penjual barang-barang anyaman bambu itu bertanya maaf, nger. Tadi aku mendengar anggar berdua menyebut tentang tongkat baja putih. Apakah hubungannya tongkat baja putih itu dengan anggar berdua? Pertanyaan itu sangat menarik perhatian gelagah putih dan raraulan. Namun keduanya berusaha menyembunyikan perhatian mereka terhadap pertanyaan itu. Karena itu, gelagah putih menjawab sudah aku katakan bahwa aku adalah murid dari perguruan Kedung Jati. Sementara itu, tongkat baja putih itu adalah lambang kebesaran perguruanku. Bukan saja lambang kebesaran perguruan Kedung Jati, tetapi tongkat baja putih itu adalah sarang wahyu kraton, sehingga siapa yang memiliki tongkat baja putih itu, akan kuat menerima wahyu kraton yang seharusnya berada di Kadipatan Jipang. Tetapi ketika tongkat baja putih itu berada di Kepatihan Jipang, pangeran haria penangsang justru terbunuh. Gelagah putih mengerutkan dahinya. Ia harus berhati-hati berhadapan dengan penjual barang-barang anyaman bambu. Sejak ia melihat sikap orang itu pada saat putut dari ngawu-awu itu hadir di pasar itu, gelagah putih sudah melihat kelebihan orang itu dari orang-orang lain yang berada di pasar itu. Terima kasih.